Likingshan menepis tangannya dengan kasar, tetapi Gejian berkata, jika kamu ingin kami menjagamu, itu tergantung pada kemampuanmu. Jangan khawatir, semuanya akan menjadi yang terbaik. Nona Furong sudah menunggu cukup lama. Dia tidak menerima tamu lain hari ini. Entah berapa banyak orang yang telah dia sakiti. Ola Suci. Pada saat ini, seolah-olah untuk membuktikan perkataannya, seorang lelaki kurus meraih lengan sang pemilik sambil meratap. Mumi, aku harus menemui Furong malam ini. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Namun, dia segera ditahan dan diusir oleh dua penjaga kokoh yang setidaknya merupakan kelas dua. Ketika mereka mendengar bahwa mereka bertiga akan ditemani oleh Furong, semua pria menjadi iri. Bahkan Diawfei, yang selalu bersikap dingin, menjadi penasaran. Petugas itu mengobrol sambil menggoda Gejian, meliriknya dengan genit. Diawfei kadang-kadang mendengarkan dan melihat pria dan wanita diaulah dari waktu ke waktu. Dia kewalahan. Dia telah berkultivasi dengan rajin di sekte tersebut selama bertahun-tahun, jadi tidak mudah baginya untuk melihat pemandangan seperti ini. Namun, Li Qingxian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Bangunannya dibangun seperti teras, sehingga sulit untuk melihat puncaknya dengan sekali pandang. Ada mural wanita terbang. Dari atas hingga bawah koridor panjang itu, suara nyanyian, tarian, dan instrumen orkestra terdengar di mana-mana. Lantai paling bawah memiliki pelanggan paling banyak, dan mereka semua memeluk wanita paling bawah dan paling centil. Ada suasana hangat, seolah-olah akan menjungkir balikan atap. Dalam keadaan linglung, Li Qingxian tampak melihat wanita dalam lukisan itu bergerak. Mata mereka bergerak-gerak, mempesona semua makhluk hidup, tetapi jika dilihat lebih dekat, itu kembali menjadi lukisan biasa. Apakah itu hanya halusinasi? Ruangan terbaik adalah lantai tertinggi gedung. Itu khusus disediakan untuk tamu terhormat. Ketiga praktisiki dari penjaga Haukwolf jelas merupakan tamu terhormat. Di bawah pimpinan petugas, mereka memanjat gedung tinggi dan melewati ruangan demi ruangan. Dengan pendengarannya yang luar biasa, Li Qingxian bisa dengan jelas mendengar suara banyak pria dan wanita sedang bercinta. Itu sudah cukup untuk membuatnya tersipu malu. Saat dia duduk di atas bantal sutra emas yang mewah, suara alat musik petik terdengar dari balik tirai. Itu agak menawan. Tiba-tiba, sekelompok penari mirip bunga datang menyambutnya. Mereka hanya mengenakan kain muslin tipis yang menutupi tubuh mereka, memperlihatkan lekuk tubuh yang anggun dan pinggul yang melambai. Gereja Suci Mencicipi anggur berkualitas di cangkirnya dan mengapresiasi nyanyian dan tarian di depannya, aroma yang sangat samar dan eksotis bercampur dengan banyak wawangian kosmetik memasuki hidung dan mulut Li Qingxian. Pikirannya tampak semakin mabuk. Ia hanya ingin membenamkan dirinya dalam angin musim semi dan tidak peduli dengan naik turunnya dunia. Dan di antara para penari, samar-samar terlihat sosok seorang wanita. Di tengah tarian yang cepat dan berantakan, dia seperti bulan yang dikelilingi bintang, tapi dia hanya terlihat samar-samar. Meski sesekali dia muncul, wajahnya ditutupi cadar. Siapa dia? Mungkinkah itu kembang sepatu? Suara alat musik tiup tiba-tiba membubung ke langit. Para penari tiba-tiba bubar, dan wanita itu muncul di hadapan semua orang. Dia satu-satunya yang tersisa di panggung, menari sendirian dengan penuh semangat. Li Qingxian dan Diawfei menyaksikan dengan penuh perhatian, bahkan tidak menyadari kepergian Gijian. Di luar koridor, Gijian sedang berbicara dengan pemilik lama, ini adalah sesuatu yang diatur oleh bos suok kami, sebaiknya Anda tidak mengabaikannya. Pemilik toko tua itu tertawa, berani sekali saya. Rumah bordil kami masih ingin terus beroperasi di kota Jiaping. Wawangian yang menyihir, tarian yang menyihir, dan suara dekaden, saya menggunakan ketiganya sekaligus. Saya jamin kedua bocah nakal itu akan tersihir. Dia melirik ke bagian bawah tubuh Gijian, Tuan G, bukankah kamu juga keluar karena kamu tidak tahan? Apakah Anda ingin kembang sepatu kami? Gijian berkata, diam. Wajahnya jelas memerah secara tidak wajar, dan emosinya agak tidak terkendali. Jelas, ketiga hal itu bukannya tidak terpengaruh olehnya. Namun Zuo Zibo secara spesifik mengatakan bahwa wanita ini sama sekali tidak boleh disentuh. Dia telah menghancurkan lebih dari satu atau dua praktisi, dan ada banyak sekali orang biasa di Jianghu. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang-orang ini pada akhirnya tidak menyesalinya, dan tetap rela memberikan segalanya untuknya. Saat ini, di dalam kamar, tabirnya jatuh ke tanah, seolah-olah itu adalah kecelakaan kecil di tengah tarian yang intens. Kibiskus berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Musik berhenti tepat pada waktunya. Kedua pria itu tercengang pada saat bersamaan. Li Qingshan sekali lagi merasakan rasa kagum yang kuat, tetapi dia tidak bisa menggambarkan penampilan wanita itu secara akurat. Seolah-olah ada lapisan kabut yang kabur, dan di dalamnya, samar-samar dia bisa melihat Suanyu, Gu Yanying, dan bahkan lebih jauh lagi ke masa lalu, kecinta pertama yang bodoh di kehidupan sebelumnya. Pikiran templar tersihir, dan hatinya mabuk. Diawfei menatap lurus ke arah hibiskus, dan bergumam, ahning. Dia benar-benar mengabaikan anggur di tangannya, yang sudah tumpah ke lantai. Banyak kenangan muncul di benaknya, campuran rasa sakit dan manis yang terukir di tulangnya. Dia ingin melindunginya, dia ingin memilikinya. Hibiskus mencibir ke dalam. Melakukan sesuatu seperti ini pada dasarnya adalah hal yang mudah baginya. Itu sangat mudah. Targetnya kali ini hanya remaja, jadi lebih mudah lagi. Dia sudah mulai memikirkan bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan beberapa pil. Dia telah mendengar bahwa perlakuan terhadap penjaga Hawke Wolf cukup mengesankan, jadi dia seharusnya bisa memeras banyak hal darinya. Namun, dia hanya seorang praktisi kilapisan pertama, jadi dia mungkin tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Sebaliknya, yang lain mungkin bisa membiarkan budidayanya menembus lagi dan mencapai lapisan ketiga. Berdebar, 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 stopless di pinggang Li Qingshan mengeluarkan beberapa suara lembut, membangunkan Li Qingshan. En kecil sangat patuh. Dia tidak pernah ingin mempersulit Li Qingshan, jadi dia selalu sangat pendiam di dalam toples. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Li Qingshan segera merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia menggunakan metode penindasan laut penyuruh, dan inti daemon berbentuk cangkang penyu di tubuhnya mulai berputar. Itu bersinar terang, menekan segalanya. Entah itu kisejatinya yang gelisah atau pikirannya yang tidak teratur, semuanya benar-benar tertekan. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan energi spiritual berkumpul di matanya. Saat dia melihat wanita bernama Furong itu lagi, lapisan kabut di wajahnya langsung menghilang. Wajah mempesona itu tiba-tiba menjadi biasa-biasa saja. Bahkan tidak seindah penari di sampingnya atau pelayan yang melayaninya. Bahkan ekspresi wajahnya tampak sangat dibuat-buat. Itu tidak lagi bergerak seperti beberapa saat yang lalu. Perasaan ini seperti saat dia melihat beberapa wanita cantik di internet setelah menghapus riasannya di kehidupan sebelumnya. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Namun, itu jauh lebih cerdik. Dia sebenarnya bisa mempengaruhi indera seseorang, mengeluarkan bagian terindah dari hati seseorang untuk menggerakkannya. Orang-orang ini sama sekali tidak datang menemui wanita ini. Mereka jelas ingin melihat wanita itu di dalam hati mereka. Wanita ini tanpa malu-malu telah memanfaatkan bagian terindah dari hati seseorang. Apakah ini seni persona yang legendaris? Li Qing San mengerutkan alisnya. Dia bukan orang bodoh. Dia segera memahami niat buruk yang mendalam di balik ini. Awalnya, dia percaya bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa bergerak bebas di kota Jiaping, tidak akan ada lawan yang tidak bisa dia hadapi. Hasilnya, dia bisa memasuki gedung itu tanpa rasa takut. Dia yakin selama dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menyakitinya. Namun, berbagai trik dan trik dunia sekuler jauh lebih dari yang ia bayangkan. Dikatakan bahwa berbagai setan eksternal akan muncul selama proses kultivasi, mengacaukan pikiran mereka dan merusak kultivasi mereka. Bukankah ini yang dia lihat saat ini? Lalu dia melihat Diawfei di sampingnya. Dia pada dasarnya menatap hibiskus seolah dia tergila-gila. Kembang sepatu memandang Li Kingshan dengan heran. Dia tidak pernah mengira seseorang bisa lepas dari persona seninya. Di bawah tatapan tajam mata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Memukul. Terdengar tamparan keras. Gejian dan penjaga rumah bordil saling pandang. Ketika mereka bergegas masuk ke kamar, mereka melihat Li Kingshan berdiri di sana, menamparkan Diawfei ke tanah. Ada bekas lima jari yang jelas di wajahnya, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas sekali betapa kejamnya tamparan itu. Diawfei ingin melawan dengan marah, tetapi sebuah tangan seperti penjepit besi mencengkeram lehernya. Niat membunuh yang mengerikan membatasi pergerakannya. Ia merasa jika berani bergerak, lehernya akan patah. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Kingshan menggendongnya ke depan hibiskus. Perhatikan baik-baik. Diawfei secara tidak sadar telah mengedarkan kisejatinya. Kemarahan dan ketakutan telah menghancurkan keadaannya yang baru saja, dan hibiskus, dalam keterkejutannya, sepertinya lupa menggunakan seni pesonanya. Dan kemudian, Diawfei, seperti Li Kingshan baru saja, melihat perubahan yang mengejutkan itu dan langsung tercengang. Itu bukan Ah Ning miliknya. Ah Ning sudah tidak ada lagi di sini. Penjaga rumah bordil berteriak kaget, apa yang kamu lakukan? Gejian berkata dengan jujur, berhenti. Li Kingshan melonggarkan cengkeramannya. Penampilannya tadi terlalu jelek, jadi mau tak mau aku memukulnya. Diawfei terjatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia berkata baru saja, terima kasih. Sebagai seseorang yang berasal dari sekte, dia tahu lebih banyak tentang seni pesona daripada Li Kingshan. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tertipu. Begitu dia mabuk berat, bahkan orang tua dan anak-anaknya tidak akan mampu membangunkannya dari kegilaannya. Li Kingshan menunjuk ke arah hibiskus dan berkata kepada penjaga rumah bordil, buat wanita jelek ini kesal, atau aku tidak akan bisa menahan diri lagi. Hibiskus menjerit, hanya kamu. Dia sudah terbiasa menggunakan seni pesonanya untuk mempermainkan pria. Sejak kapan dia diperlakukan seperti ini? Khususnya, ketika dia memanggilnya wanita jelek, itu membuatnya sangat marah, tapi itu hanya membuat wajahnya berubah dan semakin jelek. Penjaga rumah bordil berkata dengan marah, Tuan G, bukankah pendatang baru Anda ini terlalu nakal? Bagaimana mungkin seorang praktisi kilapisan pertama bisa begitu kasar padanya? Jika bukan karena identitasnya sebagai penjaga Hawku Wolf, dia pasti sudah menyerangnya sejak lama. Li Kingshan tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada dan muncul di hadapan hibiskus. Dia mengangkat lengan kanannya dan mengayunkannya dengan kejam. Dalam sepuluh langkah, seseorang dapat menyaingi suatu negara. Li Kingshan menggunakan tubuh tangguhnya untuk melaksanakan kalimat ini dengan sempurna. Meskipun hibiskus adalah praktisi kilapis kedua, dia tidak ahli dalam pertempuran karena dia ahli dalam seni pesona dan hubungan ual. Dia sepertinya tidak berpikir Li Kingshan akan melakukan sesuatu yang tercelah seperti memukul seorang wanita di hadapan banyak orang. Kamu benar-benar menemukan kecantikan palsu untuk membuatku kacau, dan kamu bahkan mengatakan aku tidak tahu aturannya. Suasana hatimu sedang buruk, tapi suasana hatiku lebih buruk. Kemarahan karena perasaannya ditipu dan rasa malu karena hampir jatuh hati, semuanya membuat suasana hatinya menjadi sangat buruk. Reaksinya adalah lengannya berubah menjadi kabur saat dia dengan paksa menyerang dengan cambuk. Kembang sepatu berputar beberapa kali di tempat seperti gasing yang berputar. Separuh wajahnya bengkak, dan dua giginya tanggal. Dia terjatuh ke tanah, linglung. 122. Darah berceceran di seluruh gedung. Sedangkan bagi laki-laki, mereka semua memperlakukan Furong dengan patuh seperti anjing. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira dia akan menerima tamparan dari seorang pria. Pengadaan itu menyerang dengan marah. Dia mengisi tangannya yang gemuk dengan ki asli dan mengayunkannya ke arah Li Kingshan. Furong bukan hanya pelacur di rumah bordil itu, tapi dia juga muridnya. Namun yang mengejutkannya, Gejian menghalangi jalannya. Petugas itu dengan paksa menarik kembali tangannya. Anda. Gejian berkata dengan dingin, Apakah kamu akan menyerang penjaga Hawku Wolf? Selama Li Kingshan masih menjadi penjaga Hawku Wolf, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Ini ada hubungannya dengan martabat pengawal Hawku Wolf. Yang terpenting, dia ragu apakah pihak pengadaan dapat mengalahkan Li Kingshan dengan kekuatannya. Rumah bordil akan memberi Zuo Zibo sejumlah besar pil dan berbagai wanita setiap tahun untuk dinikmati Zuo Zibo. Sebagai pesuru, dia juga akan menerima bagian dari keuntungannya. Dia jelas tidak ingin melihat rumah bordil itu menderita. Petugas itu menghela nafas beberapa kali dan berkata, Baiklah, dia menarik Furong, yang masih linglung, menjauh. Namun, Li Kingshan kembali duduk. Dia berkata, Cepatlah, saya masih menunggu program selanjutnya. Saya rasa rumah bordil Anda tidak memiliki yang seperti itu, bukan? Kakak G, aku masih menunggu. Yang dia dengar hanyalah lolongan melengking Furong dari luar. Dia akhirnya kembali sadar, Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Gejian menoleh ke belakang, dan wajahnya yang cekung menghilang. Dia tersenyum tak berdaya. Kingshan, jika kamu tidak menyukainya, jangan menyukainya. Mengapa kamu harus memukulnya? Wanita yang ahli dalam seni persona bukanlah hal yang umum. Walaupun aku mencobanya sesekali, itu tidak akan mempengaruhiku sama sekali. Dia merasa sangat bersalah bahkan Diawfei ragu apakah Gejian melakukannya dengan sengaja. Pelacur, jadi bagaimana kalau aku memukulnya? Li Kingshan bersandar pada bantal empuk dengan acuh-ta'acuh dan mengangkat dagunya. Seorang pelayan wanita di sampingnya buru-buru memetik buah anggur dan dengan hati-hati mengirimkannya ke mulutnya. Dia seperti bajingan. Rumah bordil barat ini sebenarnya berani bergandengan tangan dengan Zuo Zibo untuk menyakitinya. Dia ingin belajar dari Lu Tianyu. Pertama, dia ingin 10 kati daging tanpa lemak, dipotong menjadi daging cincang, tanpa sedikitpun lemak di dalamnya. Lalu dia ingin 10 kati daging berlemak lagi, tanpa sedikitpun daging tanpa lemak di atasnya, juga dipotong menjadi daging cincang. Akhirnya, dia menginginkan 10 kati tulang rawan, inci emas lagi, juga dipotong menjadi daging cincang, tanpa sedikitpun lemak di dalamnya. Gereja Suci. Jika wanita yang datang kemudian kurus, dia akan meminta wanita yang menggerahkan dan menamparkan wajah wanita tua itu. Jika dia gemuk, dia akan memilih yang ramping, dan dia akan menamparkan wajah wanita tua itu. Namun, sepertinya ini bukan Komandan Lu, melainkan segmen lelucon crosstalk. Aku akan memeriksanya. Ketika Gejian keluar dari pintu, kemarahan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa jurus Pamungkas Lou Cheng sebenarnya tidak mampu menundukkan orang desa dari pegunungan. Namun, dia tidak bisa bersikap bermusuhan sekarang. Selama Zuo Zibo tidak mengetahui hubungan antara Li Qingshan dan Gu Yanying, dia tidak akan berani bersikap bermusuhan. Dan jika Zuo Zibo tidak berani menjadi musuh, dia tidak akan berani menjadi musuh. Yang paling penting, dia khawatir meskipun dia berubah menjadi musuh, dia mungkin bukan tandingan anak ini. Tamparan tadi mengejutkan Gejian. Dalam sepuluh langkah, jika Li Qingshan tiba-tiba menyerang, kecepatannya akan secepat harimau atau macan tutul. Bahkan dia tidak berani mengatakan apakah dia akan dirugikan atau tidak. Apakah seorang praktisi fisik benar-benar kuat? Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Gejian kembali, diikuti oleh pedagang lama. Dia tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang diinstruksikan Gejian, tapi dia juga membawa tujuh atau delapan gadis muda. Tidak peduli seberapa kurus atau gemuknya mereka, mereka semua tetap terlihat cantik. Yang tertua berusia tidak lebih dari enam belas atau tujuh belas tahun, dan yang termuda baru berusia empat belas atau lima belas tahun. Adik laki-laki, sepertinya kamu tidak menyukai gadis dewasa. Mereka semua adalah gadis yang baru dilatih, dan aku jamin mereka benar-benar bersih. Mengapa kamu tidak memilih beberapa orang untuk menjadi pelayanmu untuk menghangatkan kakimu? Harga bisa ditawar. Wanita tua itu mencubit pipi seorang gadis muda di sampingnya dan memperkenalkan mereka pada Li Qingshan. Gadis-gadis itu semua memandang Li Qingshan, mata mereka dipenuhi harapan. Bisa ditebus dan dibawa pergi bahkan sebelum mereka sempat memasang tanda untuk menerima pelanggan, itulah rejeki mereka. Belum lagi orang tersebut adalah seorang pemuda tangguh, dan bukan seorang saudagar kaya berperut buncit atau seorang lelaki tua kurus. Gejian berkata, saya pikir Anda harus memiliki satu atau dua orang untuk melayani Anda di gunung. Tempat tidur yang begitu besar, satu orang tidak dapat menyelesaikan berbaring di atasnya. Melihat bahwa dia tidak dapat menyelesaikan tugas Zuozibo, dia memikirkan rencana lain. Melihat anak ini sepertinya adalah orang yang menghargai persahabatan, selama dia memiliki beban di sisinya, dia bisa menggunakannya untuk mengancamnya di masa depan. Gereja Suci Melihat gadis-gadis muda yang seperti bagal yang menunggu untuk dipetik, Li Qingxian tiba-tiba merasakan kesedihan. Melihat wanita tua gemuk itu lagi, dia merasa semakin jijik. Dia benar-benar ingin menebasnya dengan pisau. Namun ia juga tahu bahwa di era ini, rumah bordil adalah bisnis yang sah. Banyak perempuan yang pernah melahirkan anak perempuan, namun karena lebih menghargai anak laki-laki daripada perempuan, tidak mau membesarkan mereka, atau tidak mampu membesarkan mereka, maka mereka dikirim ke rumah bordil sebagai cara untuk bertahan hidup. Li Qingxian bertanya, apakah kalian semua bersedia? Gadis-gadis muda itu saling memandang, lalu akhirnya menundukkan kepala dan mengiakan. Ketertarikan Li Qingxian hilang, dia berdiri dan berkata, mari kita akhiri saja, saya ingin kembali tidur. Dia berjalan keluar, dan ketika dia melewati seorang gadis muda, dia memasukkan segumpal kertas ke tangannya. Qingxiu menatap sosok tinggi dan lebar itu dengan penuh semangat. Sejak dia diculik di sini, bertahun-tahun telah berlalu. Awalnya, dia sudah putus asa sejak lama, tetapi tamparan Li Qingxian sekali lagi memberinya secerca harapan, memungkinkannya melakukan sesuatu yang berani dan berisiko. Dia berbeda dari pria lain, jika itu dia, dia mungkin akan melapor ke pihak berwenang dan menyelamatkan dia dan saudara perempuannya. Dia mendengar bahwa hakim distrik adalah pejabat yang baik, dan dia pasti akan membantu mereka. Tetapi dia melihat Li Qingxian tiba-tiba berdiri diam, membuka bola kertas itu, dan bertanya padanya, apakah kamu memberikan ini kepadaku? Mata semua orang terfokus pada King Yu Er, terutama mata penjaga rumah bordil. Ketika dia melihat kata-kata di kertas, ada sedikit niat membunuh di matanya. King Xiu menunduk, dia merasa seperti ada belati di punggungnya. Dia memikirkan nasib tragis saudara perempuannya yang ingin melarikan diri atau menghianati rumah bordil, dan keputus asaan muncul di wajahnya. Hatinya dipenuhi penyesalan, dan dia terus menyalahkan Li Qingxian di dalam hatinya. Apakah kamu idiot? Tahukah Anda seberapa dalam air di rumah bordil itu? Kali ini, aku mati karenamu. Li Qingxian menyimpan bola kertas itu, dan menepuk bahu King Yue sambil tersenyum, aku baru saja bertanya padamu, mengapa kamu tidak mengatakannya? Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Ayah ini telah mengasah pedangku selama 10 tahun, dan aku penuh dengan kesatriaan, menunggu untuk menghadapi ketidakadilan. Dia merasa sangat baik, dan wajah King Xiu menjadi pucat. Penjaga rumah bordil dapat melihat bahwa Li Qingxian adalah pembuat onar, dan dia menarik King Xiu ke belakangnya, dia sudah kehilangan akal sehatnya, jangan dimasukkan ke dalam hati. King Xiu selalu patuh, dan dia tidak pernah menolak ketika diminta melakukan sesuatu. Penjaga rumah bordil mengira dia telah melatihnya dengan cukup baik, jadi dia membiarkannya keluar untuk menemui para tamu. Dia tidak menyangka akan melakukan hal seperti itu pada saat kritis seperti ini. Ketika dia kembali, dia pasti akan memukulinya sampai mati sebagai peringatan bagi orang lain. Li Qingxian berkata, Apakah kamu tidak mengizinkan aku memilih? Aku akan memilihnya. Penjaga rumah bordil berkata, Mengapa kamu masih tidak membawanya pergi? Saat dia tersenyum pada Li Qingxian, dia berkata, Ada banyak gadis di gedung kita. Sungguh tidak pantas bagimu untuk memilih yang gila ini. Dia terjerat dalam cara yang berantakan. Segera, dua penjaga yang kuat dan kokoh mengantar King Xiu keluar. Berhenti, Li Qingxian ingin mengejarnya, tetapi tubuh gemuk penjaga rumah bordil menghalangi jalannya. Dia ingin mengelilinginya, tapi Gijian menarik tangannya, King Xian, kamu mau kemana? Dia hanya seorang pelacur. Itu adalah apa yang dikatakan Li Qingxian sebelumnya, tetapi Li Qingxian segera berbalik dan berkata, Kau lah pelacurnya. Lepaskan saya, lengannya bergetar, tapi bagaimana Gijian bisa menahan kekuatan Li Qingxian? Dia segera melepaskannya, dan wajahnya berubah. Apakah tamu, dia adalah penjaga Hawke Wolf yang perkasa, namun dia disebut pelacur, jadi dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Kedua penjaga itu sama-sama memiliki seni bela diri. Mereka tampak berjalan normal, namun mereka bergerak sangat cepat. Mereka tiba di luar dalam sekejap mata, bergabung dengan kerumunan. Li Qingxian mengabaikannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung bertabrakan dengan bola lemak. Penjaga rumah bordil merasa seperti seekor gajah yang mengamuk bertabrakan dengannya. Dia menabrak jendela dan pagar koridor di belakangnya, terbang ke halaman dan langsung jatuh ke lantai tujuh. Dia menjerit di udara, hentikan dia. Dengan tepukan tangannya dan gelombang ki yang sebenarnya, tubuh montoknya menjauh, mendarat di koridor lantai tiga. Li Qingxian telah keluar melalui lubang yang dibuat oleh penjaga rumah bordil. Yang dia lihat hanyalah kerumunan orang yang bergerak, tapi Qingxiu tidak terlihat. Namun, dia mengendus dan menangkap sedikit aromanya. Di antara ke-6 indranya, yang paling melampaui manusia biasa adalah indra penciumannya. Bagi praktisi ki biasa, selama mereka mengolah zenki dan membuka titik akupuntur, indra penglihatan dan pendengaran mereka akan menjadi sangat tajam. Mereka akan dapat melihat lalat terbang dalam jarak 100 sang dan mendengar semut berjalan dalam jarak 100 sang. Namun, indra penciumannya tidak banyak membaik. Bahkan tidak sebaik anjing liar di jalan. Ini adalah batasan alam. Namun, indra penciuman Li Qingxian menjadi lebih tajam daripada indra penciuman anjing. Dia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh aroma itu. Mau kemana, kawan? Beberapa gadis rumah bordil berpakaian cantik dengan riasan tebal muncul entah dari mana dan memenuhi koridor. Satu demi satu, mereka memeluknya dan memeluk tangan dan kakinya. Li Qingxian berkata, Pergilah. Dia tidak memiliki sedikitpun kelembutan terhadap kaum hawa. Dengan semburan ki yang sebenarnya, dia mengirim gadis-gadis itu terbang. Buk-buk-buk turun ke lantai enam. Seorang penjaga kokoh berpakaian kuning bergegas keluar dari kamar di sampingnya seolah-olah dia mendengar panggilan penjaga rumah bordil. Dia segera melihat Li Qingxian dan berdiri di depannya. Dilihat dari auranya, dia tampaknya adalah ahli Jianghu kelas satu. Dia baru saja mengusir ahli kelas satu hari ini, jadi kesombongannya mencapai puncaknya. Ketika dia melihat Li Qingxian melangkah ke arahnya, meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang praktisiki, dia hanya berada di lapisan pertama praktisiki. Dia yakin bisa melawannya dan bahkan menang. Dia tidak pernah memperhatikan orang-orang yang melatihki mereka secara langsung karena bakat alami mereka. Oleh karena itu, dia menggunakan suara yang dia gunakan untuk mencaci maki pengunjung rumah bordil dan berteriak, berhenti di situ. Tidak apa-apa jika kamu seorang wanita yang lemah. Kamu hanya diperintah oleh orang lain. Tapi kamu adalah pria yang baik, namun kamu membantu orang jahat. Kamu layak mati. Saat Li Qingxian berbicara, kakinya tidak berhenti bergerak. Tanpa disadari, pedang yang melilit angin sudah ada di tangannya. Bila seputih salju itu bersinar. Penjaga berbaju kuning baru saja hendak menyerang ketika dia merasakan hawa dingin di lehernya. Lalu, dia terbang. Dunia berputar di sekelilingnya dan dia melihat tubuhnya sendiri. Para penjaga baru saja akan bergegas maju ketika mereka melihat kepala pemimpin mereka terlempar karena darah muncrat dari lehernya. Segera, mereka merasa seolah kaki mereka dipaku ke tanah. Mereka tidak berani mengambil langkah maju. 123. Li Qingxian mengangkat kakinya dan menendang mayat tanpa kepala itu ke bawah. Sementara pria dan wanita di bawah masih linglung karena teriakan nyonya, sesosok mayat berlumuran darah tiba-tiba jatuh di depan mereka. Setelah hening beberapa saat, seseorang berteriak sekuat tenaga, pembunuhan. Orang-orang di bawah langsung gempar. Sungguh mimpi basah yang besar, namun hancur karena keterkejutannya. Li Qingxian tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia berbalik dan melihat gaun hijau zamrut King Xiu. Dia sudah dibawa ke lantai empat seberang. Li Qingxian melompat ke udara seperti harimau ganas yang menerkam mangsanya atau elang yang memburu kelinci. Saat King Xiu berada di ambang keputus asaan, hembusan angin kencang bertiup ke wajahnya. Ketika dia melihat lagi, Li Qingxian sudah berdiri di depannya, menyerungkan pedang panjangnya. Kedua penjaga yang menyanderanya memuntahkan darah dan terjatuh ke belakang. Dia tergagap untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia sebenarnya berani membunuh seseorang di rumah bordil. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani dalam hidupnya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan di awal. Li Qingxian berkata, Jika Anda memiliki keluhan, silakan beritahu saya. Rumah bordil itu berantakan. Penjaga bergegas keluar dari segala arah dan sudut. King Xiu buru-buru mengeluh, Saya. Saya ditangkap oleh mereka. Saya tidak datang dengan sukarela. Jika saya tidak mau, saya akan dipukuli dan tidak diberi makanan. Saya harus berlatih seni bela diri. Jika tidak, saya akan tetap dipukuli dan tidak diberi makanan. Petik 2. Jalang, diamlah. Di tengah suara gemuruh, Nyonya langsung menghantam papan lantai dan sampai ke lantai 4. Dia bertemu langsung dengan tatapan mematikan Li Qingxian. Kamu datang pada waktu yang tepat. Li Qingxian berteriak. Pedang yang melilit angin membentuk bila angin di udara dan menebas wajah sang Nyonya. Nyonya belum pernah melihat orang yang begitu galak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang. Dia sering menyambut orang-orang di rumah bordil. Dia lupa kapan terakhir kali dia menyerang seseorang secara pribadi. Dia bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari energi vitalnya. Sambil berteriak, dia terjatuh kembali ke lantai 3. Gereja Suci. Mendongak, dia melihat Li Qingxian muncul di atas lubang besar, kedua tangannya mencengkram pedangnya saat dia menebang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan jimat dari 100 kantong harta karunnya untuk melindungi dirinya sendiri, atau mungkin dia ketakutan. Dia secara naluriah berguling-guling di tanah, berguling seperti bola. Yang satu pandai bertarung, yang satu lagi tidak. Seseorang mengandalkan fisiknya yang kuat untuk membunuh muridki tingkat 2 secara langsung. Salah satunya terfokus pada dao kultivasi ganda dan seni kamar tidur. Meskipun dia berada di lapisan ketiga alam pemurnian aura, kekuatan bertarungnya hanya berada di lapisan kedua. Darah muncrat saat pedang yang melilit angin memotong sebagian besar daging dari pantatnya. Sang pemilik toko memekik seperti babi yang disembeli, dia kehilangan semangat untuk bertarung. Li Qingxian tidak menunggu untuk mendarat di tanah. Dia menginjak dinding dan menggunakan momentum itu untuk terbang. Dia menyusul si pemilik toko dan menginjak punggungnya. Dia tersenyum kejam dan berkata, Wanita tua, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Jika si pemilik berani melakukan gerakan sekecil apapun, dia akan merasakan kaki itu menekannya seperti tiang besi. Semua tulang di tubuhnya akan patah. Sebuah pisau tajam ditaruh tepat di samping wajahnya, menyebabkan dia tidak berani bergerak sama sekali. Sebuah pedang tajam menusuk ke arahnya dari belakang. Bahkan sebelum pedang itu sampai padanya, ia mengeluarkan lampu hijau sepanjang tiga kaki. Hibiskus memegang pedang roh dengan ekspresi ganas dan menusukkannya langsung ke punggung Li Qingshan. Bagus! Li Qingshan tidak terkejut, tapi malah senang. Dia sedikit memiringkan tubuhnya dan menghindari pedangnya. Bahkan pemilik yang berada di ranah pemurnian aura lapisan ketiga pun bukanlah tandingannya, apalagi hibiskus yang hanya berada di ranah pemurnian aura lapisan kedua. Tangan kirinya membentuk cakar dan meraih leher hibiskus, menariknya ke depannya. Dia menginjak satu dan meraih yang lain di tangannya, membunuh dua burung dengan satu batu. melilit angin ke arah pembeli. Sebagai seorang praktis siki, kamu berada di atas puluhan ribu orang. Kamu menjalani kehidupan mewah, namun kamu masih ingin melakukan hal yang tidak berperasaan. Kamu benar-benar pantas mati. Sang pemilik toko berteriak ketakutan, pahlawan, lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu. Li Qingshan hendak mengayunkan pedangnya ke bawah. Berhenti. Dua suara terdengar bersamaan. Salah satunya adalah Cui Jian, tapi yang lainnya bukan Diau Fei. Sebaliknya, itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan gaun biru safir. Seperti daun yang layu, dia melayang turun ke lantai tiga. Dia sebenarnya ahli dalam lapisan kelima alam Aura Refining. Dia memiliki wajah feminin dan berkata dengan muram, Pelanggan, Anda tampaknya sangat tidak puas dengan layanan kami. Ola Suqi. Dia adalah pemilik sebenarnya dari gedung ini, Zhao Liangqing. Biasanya, dia hanya membiarkan pemilik toko menyambut tamu di luar sementara dia bersembunyi di balik layar, menggunakan wanita sebagai kuali manusia untuk bercocok tanam. Jika Zuo Zibo ingin menjaga pendatang baru, tentu saja dia harus melalui dia untuk memasang jebakan ini. Namun, dia tidak terlalu peduli bagaimana dia bisa mendapatkan akhir yang baik setelah ditipu oleh burung nasar seperti Zuo Zibo. Ia mengira hibiskus juga akan mudah ditangkap, namun ia tidak menyangka akan terjadi perubahan mendadak seperti itu. Li Qingshan meramalkan bahwa jika dia tidak menggunakan energi iblisnya, dia akan mampu mengalahkan alam pemurnian Aura lapisan kedua. Dia juga memiliki peluang besar untuk menang melawan lapisan ketiga dari ranah pemurnian Aura, tetapi sulit untuk mengatakannya melawan lapisan keempat dari ranah pemurnian Aura. Melawan lapisan kelima alam Aura Refining, sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Dia berseru, Gejian, bawa kakak kita Zuo ke sini. Aku telah menemukan sarang bandit yang memaksa perempuan menjadi pelacur. Mengapa kami, penjaga Hawku Wolf yang perkasa, takut pada kepala ayam sepertimu? Teriakannya dipenuhi dengan energi sejati dan memecahkan beberapa cangkir anggur di dekatnya. Telinga banyak orang berdenging. Kakak Zuo, Gejian terhuyung dan hampir kehilangan pijakan. Dia secara pribadi telah menyaksikan sikap arogan Li Qingshan terhadap Zuo Zibo, namun dia sekarang memanggilnya kakak laki-laki Zuo. Dia jelas menggunakan Zuo Zibo dan penjaga Hawku Wolf sebagai tameng. Zhao Liangqing juga mengerutkan keningnya. Meskipun Li Qingshan telah menunjukkan kekuatan yang melampaui praktis siki biasa, dia yakin dia bisa membunuhnya. Namun, dia takut mengambil tindakan. Bukan hanya karena dua sandera di bawah kaki Li Qingshan, tapi juga karena identitasnya sebagai penjaga Hawku Wolf. Orang-orang dari penjaga Hawku Wolf tidak mati. Sebaliknya, karena berbagai misi berbahaya, angka korban cukup tinggi. Jika mereka mati dalam misi atau pembunuhan, mereka tidak akan dapat menemukan pelakunya, dan masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Ini akan dianggap sebagai kasus yang belum terselesaikan. Namun, jika dia membunuh penjaga Hawku Wolf di depan umum, itu akan menantang otoritas penjaga Hawku Wolf, dan dia akan diburu oleh seluruh dunia. Bahkan Zuo Zibo tidak akan membiarkannya. Sebaliknya, dia akan datang untuk membunuhnya terlebih dahulu dan menarik garis yang jelas di antara mereka. Jika dia adalah seorang kultifator mandiri, mungkin dia masih cukup berani untuk membunuh seseorang karena marah, tetapi dia memiliki klan sebesar Lou Cheng, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Li Qing San mencibir. Seperti dugaannya, kulit serigala itu benar-benar ada gunanya. Hanya orang idiot yang menjadi elang atau anjing kekaisaran yang tidak tahu bagaimana menggunakan identitasnya sebagai elang atau anjing kekaisaran. Jika Zuo Zibo ingin menjadi kakak laki-lakinya, maka dia akan membiarkannya. Zhao Liang Qing berkata, Tolong lepaskan orang-orang dari sekte saya. Mereka semua adalah penjahat yang memaksa perempuan menjadi pelacur dan melukai gadis-gadis muda. Saya tidak bisa membiarkan mereka pergi. Oh benar, jangan pergi juga. Saya mewakili penjaga Haok Wolf untuk membuka kasus untuk diselidiki. Anda bisa tetap diam, tapi semua yang Anda katakan akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Li Qing San juga tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya mengatakan omong kosong yang dia dengar dari kehidupan masa lalunya. Dia benar-benar mengabaikan kekuatan Zhao Liang Qing yang kuat sebagai praktisi ki lapisan kelima. Zhao Liang Qing memucat karena marah. Memaksa perempuan menjadi pelacur. Bukti apa yang Anda punya? Li Qing San berkata, Saya punya saksi dan bukti nyata. Zhao Liang Qing berkata dengan nada sinis, di mana buktinya. Mata Li Qing San tiba-tiba menyipit. Dua penjaga menyandera Qing Siu yang sedih. Zhao Liang Qing mencubit dagu Qing Siu. Kamu benar-benar cantik. Pantas saja dia marah padamu. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Mata Qing Siu berkaca-kaca saat dia menatap lurus ke arah Li Qing San. Saya sudah selesai untuk saat ini. Li Qing San berkata, Itu salah satu gadis di gedungmu. Apa hubungannya dia denganku? Zhao Liang Qing berkata, Oh, cukup adil. Tidak ada gunanya mempertahankan wanita fatal seperti dia. Dia meletakkan tangannya di bahu Qing Siu, tapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, Qing Siu menjerit menyedihkan. Namun, jeritan itu segera ditenggelamkan oleh jeritan yang lebih menyedihkan, membuat Qing Siu sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya. Li Qing San mengangkat pedangnya dan memotong lengan si pemilik toko. Matanya memerah saat dia berkata, Mengapa kamu tidak mencoba menyentuhnya lagi? Pahlawan yang akan meletakkan senjatanya dan menyerah setelah diancam oleh musuh dengan sandera semuanya idiot. Li Qing San tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Jika kamu kejam, maka aku akan menjadi lebih kejam lagi. Ge Jian akhirnya menyerah untuk menangani masalah ini sendirian. Bajingan ini memiliki rasa kejam dan liar yang datang dari pegunungan dan hutan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah serangan balik terhadap jebakan Zuo Zibo, dan masalah tersebut telah sepenuhnya di luar kendalinya. Dia menghancurkan jimat di tangannya. Itu adalah jimat yang digunakan penjaga Hawk Wolf untuk meminta bantuan, untuk menunjukkan bahwa dia dalam bahaya. Zhao Liangqing memelototi Li Qing San. Dia belum melakukan apapun, tetapi dia tidak lagi cukup berani untuk melakukan apapun. Dia dapat dengan jelas mengetahui dari tatapan Li Qing San bahwa jika dia membunuh Qing Siu, Li Qing San akan cukup berani untuk memenggal dua kepala agar dia dapat melihatnya. Itu akan menjadi kerugian yang hampir tidak bisa diperbaiki baginya. Di satu sisi ada Qing Cuyar yang sangat sedikit, dan di sisi lain ada dua bawahan pentingnya. Dia jelas tidak tahu mana yang lebih penting. Matanya berkedip, dan dia menyebarkan metode kultivasinya. Di mata semua orang, Tuan Tanah Zhao yang agak banci tiba-tiba berubah. Dia menjadi sangat menakutkan, seperti iblis menakutkan dari legenda. Aura jahatnya langsung membuat mereka kewalahan, dan para penjaga langsung terjatuh ke tanah karena ketakutan. Dia hampir meraung, kubilang lepaskan mereka. Di sekte tersebut, selain menggunakan seni persona untuk menyulap patung wanita giyok untuk memikat semua orang, ada juga kegunaan lain. Bisa juga digunakan dengan cara sebaliknya, memunculkan gambaran setan untuk menakut-nakuti semua orang. Itu semua adalah teknik yang secara langsung dapat mengguncang jiwa seseorang. Dengan itu, gedung yang berisik itu langsung menjadi sunyi. Semua orang merasakan ketakutan yang besar menimpa mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras, apalagi berteriak atau lari. Bahkan Gejian takut melihat wajah Zhao Liangqing, jadi tekanan seperti apa yang ditanggung oleh Li Qingxian, yang sedang ditatap olehnya. Namun, Li Qingxian hanya tersenyum lembut. Aku bilang lepaskan mereka. Dia adalah Dasmon sejak awal, dan budidayanya bahkan lebih hebat daripada Zhao Liangqing. Mantra sangat efektif melawannya, karena tubuhnya jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Dia harus menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh untuk menekannya. Namun, mengancamnya hanyalah menunjukkan sedikit keahliannya di hadapan seorang ahli. Dia bahkan tidak perlu menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh. Anda ingin menakuti saya? Apakah kamu yakin aku tidak akan menunjukkan wujud asliku dan membuatmu takut sampai mati? Melihat intimidasi itu tidak ada gunanya, yang bisa dilakukan Zhao Liangqing hanyalah menyerah. Dia menatap lurus ke arah Li Qingxian. Jika tatapannya bisa menjadi pedang, Li Qingxian pasti sudah tertusuk. Apa yang kamu lihat? Jika kamu terus melihat, aku akan mencongkel matamu. Li Qingxian menunjuk ke arah petugas di bawahnya dengan pedangnya. Apa yang kamu inginkan? Li Qingxian menunjuk ke arah Qingxiu. Kembalikan kesaksianku. 124. Sang pemilik toko berkata, Tuan, selamatkan saya. Bagaimanapun, dia benar-benar seorang praktisiki. Dia tidak pingsan karena kesakitan. Gereja suci. Furong melihat pemandangan berdarah ini. Ketika dia mendengar bahwa di alah yang berikutnya, dia berteriak, Selamatkan aku, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, lehernya menegang. Berhenti. Lepaskan nona Furong. Gedung itu kembali gempar. Itu bukan hanya lantai dasar. Bahkan pagar di lantai atas dipenuhi orang. Mereka semua berdiskusi satu sama lain saat menonton pertunjukan langkah ini. Bukankah penjaga Hawku Wolf adalah pendukung gedung itu? Mengapa mereka saling bermusuhan hari ini? Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Bangunan itu mengamuk di kota Jiaping. Jika bukan karena perlindungan penjaga Hawku Wolf, tempat itu pasti sudah lama ditutup. Ada banyak orang yang cerdas di dunia. Anak itu memukul Furong. Apa? Dia benar-benar bersedia melakukannya. Banyak orang mengertakkan gigi karena marah. Banyak dari mereka yang memperlakukan Furong sebagai dewi impian mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak bisa membiarkan orang lain melecekannya seperti ini. Lihat? Itu Furong. Anak itu sedang mencengkeram lehernya. Hal ini menimbulkan gelombang kemarahan publik. Di mata mereka, Furong mengerutkan kening kesakitan. Wajah cantiknya dipenuhi kesedihan yang cukup untuk menghancurkan hati mereka. Hal ini juga membuat banyak dari mereka kesakitan. Tidak. Meskipun Diawfei baru saja bangun dari pemukulan Li Kingshan dan melihat penampilan Furong yang sebenarnya, dia masih linglung. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan terbangun. Seruan minta tolong Furong membuat banyak orang yang mengetahui ilmu bela diri ingin mengambil tindakan. Bahkan mereka yang tidak tahu seni bela diri mengutup dan membentaknya. Baik di lantai atas maupun bawah, ada gelombang kecaman yang ditujukan kepada Li Kingshan. Lepaskan nona Furong. Jika tidak, aku akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan. Huff. Sekelompok idiot, Li Kingshan mendengus dingin. Suaranya tidak nyaring, tapi dengan mudah menenggelamkan gelombang kecaman, membuat kepala semua orang berdenging. Dia hanya memandang Zhao Liangqing. Apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Bila di tangannya telah ditempelkan di leher si pemilik toko. Gereja Suci. Tangan Zhao Liangqing gemetar saat dia melepaskan King Siu. King Siu menggosok bahunya dan berlari ke sisi Li Kingshan, dengan hati-hati menghindari genangan darah besar di tanah. Melihat keadaan nyonya yang menyedihkan, meskipun dia mengetahui banyak perbuatan jahatnya dan bahwa dia secara pribadi telah menyebabkan kematian seorang saudari, dia tetap merasa kasihan padanya. Ketika dia melihat Li Kingshan lagi, dia tidak memiliki emosi seperti itu sedikitpun. Senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Karena ingin menjadi pahlawan, tentunya ia harus memiliki kemauan yang lebih kuat dari orang biasa. Menghukum kejahatan adalah hal yang paling menyenangkan di dunia. Li Kingshan, apa yang kamu lakukan? Zuo Zibo bergegas masuk dengan marah. Di sampingnya ada lima atau enam penjaga serigala hitam, termasuk Kian Rongsi. Ketika mereka melihat situasi di dalam gedung, mereka semua terkejut. Zuo Zibo percaya bahwa kesempurnaan rencananya adalah meskipun Li Kingshan tidak menerima umpannya, dia tidak dapat disalahkan. Saya meminta seseorang untuk membawa Anda ke rumah bordil karena niat baik. Bisakah kamu bilang aku tidak baik? Bahkan jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Gu Yanying, dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia telah ditipu saat mengunjungi rumah bordil. Jika Li Kingshan menyukainya, hanya kematian yang akan menunggunya, tetapi jika dia tidak tertipu, yang bisa dia lakukan hanyalah menderita dalam diam. Itu sempurna, itu sempurna. Kenyataannya, jika bukan karena kecelakaan kecil yaitu King Siu, Li Kingshan akan terpaksa menanggungnya untuk saat ini selain menamparkan Furong. Dia hanya bisa menunggu balas dendamnya di masa depan. Namun, sekarang setelah dia terkenal, dia ingin membuat keributan besar. Dia ingin menunjukkan kepada Zuo Zibo bahwa jika kamu berani memasang jebakan, aku akan membuat kekacauan. Zhao Liangying berkata, Komandan Zuo, apakah ini cara penjaga Hawku Wolfmu melakukan sesuatu? Jika Anda tidak membayar saat mengunjungi pelacur, biarkan saja, tetapi Anda malah menimbulkan masalah. Apakah begitu, kamu sudah keterlaluan, gedung ini melakukan tugasnya. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Lepaskan nona Furong. Bahkan jika sehelai rambut pun pada nona Furong terluka, aku akan memotongmu berkeping-keping. Tidak membayar saat Anda mengunjungi pelacur. Tumpukan kotoran yang sangat banyak. Jika Li Kingshan dikenal seperti itu, dia tidak akan bisa lagi mencari nafkah di kota Jiaping. Zuo Zibo juga berkata dengan tegas, King Shan, benarkah? Seolah-olah bukan dia yang meminta Gejian membawa Li Kingshan ke sini. Bukan. Itu mereka, King Siu mencoba menjelaskan dengan keras dari belakang Li Kingshan, tetapi kata-katanya tenggelam oleh keributan. Li Kingshan tidak menyanyiakan nafasnya. Dengan cepat, dia menusupkan pedangnya ke jantung sang pemilik sebelum menariknya keluar lagi. Tidak ada satupun bekas darah di sana. Gereja Suci. Jika Anda mengutuk saya, saya akan menghubungi pihak pengadaan. Jika Anda memukul saya, saya akan memukul balik pihak pengadaan. Jika Anda salah menuduh saya, saya akan membunuh petugasnya. Kamu, Zhao Liangqing sangat marah. Li Kingshan dengan santai meletakkan pedangnya di leher Furong dan bergumam pada dirinya sendiri. Satu mati, tapi masih ada satu yang tersisa. Dia menendang tubuh besar pemilik toko itu menuruni tangga. Bunuh satu dulu. Di seluruh gedung, siapa yang tidak mengenali pengadaannya? Siapa yang tidak tahu kelicikan dan kekejaman wanita gemuk ini? Dia telah menjalankan gedung ini di kota Jiaping selama bertahun-tahun. Dia sendirian menangani semua penyambutan dan pengantaran pelanggan. Dia bisa dianggap selebriti. Sekarang, dia telah dibunuh dengan satu pisau dan diubah menjadi mayat. Adegan itu hening. Semua orang ingin bertanya, siapakah pemuda ini? Kenapa dia begitu galak? Zuo Zibo juga tidak menyangka Li Kingshan akan berani melakukan pembunuhan di hadapannya. Hatinya dipenuhi amarah. Kian Rongzi tiba-tiba merasakan gelombang ketakutan. Pemuda yang membunuh sambil berbicara ini tidak seperti pria yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia jelas tidak mudah untuk dihadapi. Ketika Li Kingshan mengangkat Furong, Zhao Liangqing akhirnya kehilangan ketenangannya dan berteriak, Kamu berani. Dia adalah pohon uangnya, fondasi seluruh bangunan. Jika pemilik toko meninggal, dia dapat menemukan yang lain, tetapi jika pemilik toko meninggal, seluruh bangunan akan runtuh. Li Kingshan berkata kepada Zuo Zibo, Komandan Zuo, bangunan ini menyembunyikan kejahatan dan memaksa wanita melakukan prostitusi. Gadis muda di sampingku adalah saksinya. Tolong hukum dia dengan adil. Zhao Liangqing juga menoleh, seolah berkata, Aku memberimu begitu banyak pil setiap tahun. Zuo Zibo merasa dia berada dalam kondisi yang buruk. Dari semua orang yang hadir, dialah yang paling berhati-hati. Dia masih ingin menggunakan kekuatan di tangannya untuk menikmati sisa hidupnya, jadi dia tidak berani mengambil risiko untuk membunuh Li Kingshan. Namun jika dia setuju dengan pendapat Li Kingshan, itu seperti menamparkan wajahnya sendiri dan memotong sumber pendapatannya sendiri. Li Kingshan telah mengetahui mentalitasnya, jadi dia dengan kejam mengalahkannya. Harus disebutkan bahwa alasan mengapa dia cukup berani untuk melakukan pertaruhan berani di bawah ancaman dua praktisi Qi yang kuat secara langsung berkaitan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan dalam skenario terburuk, dia bisa menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk melarikan diri. Dengan melepaskan sedikit Yaoki miliknya, dia dapat dengan mudah melarikan diri dari tempat ini. Tapi jelas bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Zuo Zibo berkata dengan tulus, Kingshan, kamu terlalu impulsif. Menyelidiki dan memutuskan kasus adalah tugas hakim distrik, bukan tugasku. Zhao Liangqing memandang Zhao Zibo dengan tidak percaya. Begitu banyak orangku yang mati karenamu, dan kamu bilang aku terlalu impulsif. Namun, Zhao Zibo segera balas menatapnya, mengingatkan Zhao Liangqing tentang perbedaan kekuatan di antara mereka, serta siapa yang memiliki keputusan akhir di kota Jiaping. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menelannya. Zuo Zibo. Hakim distrik ini ada di sini. Kasus apa yang Anda miliki? Bicaralah. Pada saat ini, Zhao Wenbin masuk ke dalam gedung dengan mengenakan jubah resmi berwarna merah yang disulam dengan ular piton. Tuan Zhou. Tuan Zhou ada di sini. Terdengar serangkaian gemerisik pakaian. Di dalam gedung, apakah itu rakyat jelata di lantai bawah atau tamu terhormat di lantai atas, mereka semua berlutut di depan pria ini. Mata mereka tidak hanya dipenuhi rasa takut terhadap otoritas. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tinggi. Mereka berlutut dengan rela dan tulus. Baru sekarang Li Qingshan menyadari bahwa Zhao Wenbin sebenarnya sangat populer di kota Jiaping. Baru sekarang dia menyadari apakah King Chuan, R kecil telah memberinya secarik kertas agar dia bisa mencari bantuan dari Zhao Wenbin. Zhao Wenbin sendirian, namun dia menerima lebih banyak rasa hormat daripada gabungan Zhao Zibo dan seluruh penjaga Hawkuolf. Dia berkata dengan sopan, semuanya, silakan berdiri. Zhao Wenbin melirik Zhao Zibo sebelum melirik Li Qingshan. Sesuatu yang sangat besar telah terjadi di gedung itu, namun dia langsung mengetahuinya setelah hal itu terjadi. Dia tidak hanya mengetahuinya, tetapi dia bahkan memahami keseluruhan ceritanya. Dia bahkan sudah menebak rencana Zhao Zibo. Dia melirik Li Qingshan dan berpikir, anak ini benar-benar jenius dalam membuat masalah. Dia mencoba menangkap ikan besar dengan ikan kecil. Ia justru berhasil membuat Zhao Zibo tak bisa mundur. Zhao Zibo berkata dengan dingin, Tuan Zhou pasti datang pada waktu yang tepat. Zhao Wenbin tersenyum. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Dengan lambayan tangannya, dia melayang dan tiba di hadapan Li Qingshan. Dia bertanya meski sudah mengetahui jawabannya, Qingshan, apa yang kamu lakukan? Dia punya keluhan. Awalnya, saya ingin membawanya ke kantor pemerintah untuk menemui Anda, Tuan, tetapi saya tidak pernah menyangka akan ada orang-orang tercelai yang menghalangi saya. Saya berpikir tentang bagaimana penjaga hau kuolf saya yang agung tegak dan lurus, menghukum kejahatan dan membersihkan kejahatan dengan cara yang menakjubkan, memohon kepada orang-orang, jadi mengapa saya harus takut pada orang-orang tercelai ini? Akibatnya, saya tidak sengaja membunuh beberapa dari mereka. Mohon selidiki ini dengan baik, Pak. Li Qingshan menarik Qingxiu keluar dari belakangnya dan memberikan secarik kertas di tangannya kepada Zhao Wenbin. Idiom tersebut membuat alis Zhao Zibo berkedut saat dia mengutup dalam hati. Dia tergoda untuk menebas Li Qingshan dalam satu pukulan. Namaku Qingxiu. Aku dari Fischer Guli. Tujuh tahun yang lalu, aku sedang bermain di tepi sungai dan ditangkap di sini, Qingxiu membungkuk dengan anggun. Pidatonya menjadi lebih terorganisir. Jelas sekali, dia sudah memikirkannya berkali-kali. Zhao Liangqing berkata, Tuan, Anda dituduh secara salah. Kami awalnya membeli gadis ini seharga 20 tael perak. Ada buktinya, dia hanya ingin melarikan diri, itulah sebabnya dia berbohong seperti ini untuk membodohi Anda, Tuan. Qingxiu membela diri, Tidak, bukan aku. Kaulah yang berbohong. Zhao Wenbin mengangkat tangannya untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Saya pasti akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Saya tidak akan salah menuduh orang baik, dan saya juga tidak akan membiarkan orang jahat. Dengan perintah, lebih dari 20 pegawai pemerintah menyerbu masuk. Meskipun mereka bukan praktisiki, mereka semua memiliki seni bela diri yang hebat. Di bawah bimbingan Qingxiu, mereka pergi untuk menyelamatkan dia dan gadis-gadis lainnya, tetapi ketika mereka kembali beberapa saat kemudian, mereka tidak menemukan apapun. Jelas sekali, mereka sudah lama dipindahkan. Tolong selidiki ini dengan baik, Tuan. Zhao Liangqing malah menyuruh pelayan kura-kura itu mengeluarkan selembar kertas. Dinyatakan dengan jelas bahwa Qingxiu telah dijual ke rumah bordil seharga 20 tael perak. Qingxiu segera menjadi sangat panik hingga dia mulai menangis. Tuan, saya tidak berbohong. Zhao Wenbin berkata dengan lembut, jangan khawatir. Saya akan mengirim orang ke Fisher Guli untuk menyelidikinya. Dia mengerti betul bahwa tidak mungkin tempat yang menyembunyikan kejahatan seperti ini menjadi bersih. Jelas sekali siapa yang mengatakan yang sebenarnya. 125. Selama bertahun-tahun, Zhao Wenbin telah menginvestasikan beberapa juta tael perak di kota Jiaping. Kota Jiaping hanya mencapai kemakmurannya saat ini karena pajaknya yang ringan. Sebagai hakim daerah, dia tidak hanya tidak rakus akan uang, juga tidak menerima suap, tetapi dia juga mengumpulkan uang sendiri untuk diinvestasikan pada pemerintah daerah. Dia mengelola kota Jiaping dengan sangat baik sehingga tidak ada seorang pun pengemis di jalanan. Justru karena inilah saat dia tiba di gedung itu, dia memiliki aura yang berwibawa. Tentu saja, dia tidak melakukan ini hanya karena dia telah diajari oleh orang bijak untuk menjadi pejabat yang baik dalam mengambil keputusan untuk rakyat. Sebaliknya, dia memiliki pertimbangannya sendiri sebagai seorang pejuangki. Namun di bawah pemerintahan seperti itu, sangat sedikit keluarga yang bersedia menjual putri mereka ke dalam lubang api ini. Bagi rumah bordil, jika tidak ada persediaan yang segar dan mencukupi, wajar saja jika mereka memikirkan segala macam cara dan cara yang tidak bermoral. Karena hubungan Lou dengan Zuo Zibo, serta latar belakang keluarganya, dia tidak pernah terlalu memperhatikan Zuo Zibo, Hakim Distrik. Dia hanya akan memberinya salam ala kadarnya saat musim perayaan. Zuo Zibo memang memiliki keraguan dan tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia selalu mengabaikan Lou yang sangat populer ini. Tapi sekarang seseorang menjadi garda depan, tentu saja, dia harus mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan memaksa Lou Cheng. Tentu saja, dia hanya bisa memaksa Lou Cheng sedikit. Tidak mungkin menghancurkan Lou Cheng dalam satu gerakan. Li Qing San mengerutkan alisnya. Dia sudah menduga hal ini. Jika bangunan itu bisa dihancurkan dengan mudah, maka bangunan itu tidak akan bertahan sampai sekarang. Bahkan jika dia pergi ke parit ikan untuk menyelidikinya, itu akan sia-sia. Singkatnya, menyelamatkan satu orang adalah satu orang, membunuh satu pencuri adalah pencuri lainnya. Dia tidak ingin meratakan bangunan itu dalam satu kali kejadian. Untuk kekuatan jahat seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat, dia harus memukulnya dengan keras. Kini, pemogokan saja tidak cukup. Wajah Zhao Liang Qing menunjukkan senyuman sinis dan bangga. Tuan Zhou, karena tidak ada yang lain, tolong hukum Li Qing Shan karena membunuh orang yang tidak bersalah. Juga, lepaskan pelacur terbaik rumah bordilku, Furong. Kalimat terakhirnya menyebabkan seluruh gedung bergemuruh sebagai respons. Li Qing Shan berkata, ini adalah masalah penjaga Hawku Wolfku, jadi orang luar sepertimu tidak boleh ikut campur. Para penjaga itu menghalangi penjaga Hawku Wolf menjalankan tugasnya, jadi kematian mereka tidak perlu disesali. Orang tua itu perempuan itu bahkan langsung menyerangku. Banyak orang menyaksikannya, kakak Zuo secara pribadi mengajariku apa yang harus dilakukan di saat seperti ini. Tembok besar. Zuo Zibo keluar dari selasla giginya, Tuan rumah bordil Zhao, Zuo Zibo, Cheng. Dia harus menanggungnya, menanggungnya sampai dia benar-benar memahami latar belakang Li Qing Shan. Bisa dibayangkan letusan seperti apa yang akan dialami setelah dia mengetahui bahwa Li Qing Shan dan Gu Yan Ying bahkan tidak memiliki hubungan dekat sama sekali. Apakah Li Qing Shan akan menyanyiakan periode waktu yang indah ini? Tentu saja, itu membuat Anda jijik dan memanfaatkan Anda terlebih dahulu. Dia terbatuk dua kali dan menahan senyumnya. Untuk apa kamu ingin menuntutku? Li Qing Shan mengangkat kembang sepatu di tangannya. Saya juga akan menuntut Anda karena menjual barang palsu dan jelek, menjual barang jelek, menipu konsumen dan masyarakat umum. Anda sangat menyakiti perasaan saya. Zhao Liang Qing menahan keinginan untuk mengutup dengan keras. Li Qing Shan melepaskan beberapa kis sejati dari telapak tangannya, dan hibiskus segera pingsan dan kehilangan kesadaran. Tentu saja, dia tidak bisa lagi menggunakan teknik menggodanya. Bahkan orang biasa pun bisa melihat penampilan aslinya. Li Qing Shan mengangkatnya tinggi-tinggi. Semuanya, tolong lihat. Ini adalah penampilan sebenarnya dari pelacur papan atas, hibiskus. Tanyakan hati nuranimu dan lihat apakah aku benar. Hampir semua orang mengucek mata pada saat bersamaan dan tercengang. Mimpi itu hancur. Ini? Apakah ini benar-benar kembang sepatu? Lalu siapa wanita dalam mimpinya? Lalu kenapa dia tidak segan-segan bangkrut hanya untuk menemuinya? Mereka menanyakan hati nurani mereka dan menyadari bahwa mereka benar-benar idiot. Takidera. Muntah. Banyak orang muntah. Kontras psikologis yang kuat membuat mereka merasa lebih jijik dibandingkan jika mereka memakan seratus lalat. Muntahan kotor mengalir deras di gedung emas, seolah inilah penampakan aslinya. Ada juga orang yang tidak percaya, atau sudah sangat teracuni oleh teknik menggoda. Mereka berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya sambil berteriak, ini tidak mungkin. Ini bukan hibiskus. Ini semua palsu. Itu semua konspirasi. Zhao Liangqing sangat marah. Dia mengambil langkah ke depan dan menekan trukinya, menyebabkan lantai runtuh. Namun, dua aura yang lebih kuat langsung mengunci dirinya. Salah satunya adalah Zhuo Zibo, dan yang lainnya adalah Zhou Wenbin. Keduanya ahli dalam pemurnian ki lapisan ke-6 yang telah membuka lautan ki mereka. Terlepas dari alasan atau tujuannya, mereka tidak bisa hanya menyaksikan Zhao Liangqing menyerang Li Qingshan. Keduanya adalah simbol peraturan kota Jiaping, perwakilan otoritas pengadilan. Aturan dan wewenang seperti ini tidak dapat dilanggar atau dilanggar. Li Qingshan tampak sombong dan lalim, tetapi dia selalu bersikap masuk akal saat melakukan sesuatu. Li Qingshan bahkan tidak melihat ke arah Zhao Liangqing. Dia hanya berkata dengan lantang, saya menghabiskan banyak sekali perak hanya untuk melihat benda ini. Tidakkah menurut Anda saya dianiaya? Dia kemudian dengan santai melemparkan hibiskus ke Zhao Liangqing. Jangan minta itu padaku. Aku tidak menginginkan benda ini meskipun kamu memberikannya kepadaku. Hibiskus perlahan mengubah wujudnya. Melihat tatapan semua orang padanya telah berubah, dia secara naluriah menggunakan teknik menggoda. Namun, dia baru saja mengalami pukulan mental yang sangat besar. Kecuali tekad seseorang sangat lemah, akan sangat sulit untuk dibujuk. Dia berteriak histeris, Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak menyukaiku? Saya kembang sepatu. Dia ditahan oleh Zhao Qingliang. Dia memerintahkan bawahannya, kirim dia ke kamarnya. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, ingatan di hati banyak orang lambat laun menjadi kabur. Mungkin teknik rayuannya akan kembali unggul, tapi siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Teknik yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang ini tidak hanya bekerja pada penggunanya, tetapi juga pada lingkungan. Tidak hanya harus dipengaruhi oleh suara dan bau, tetapi juga harus dilengkapi dengan informasi dari mulut ke mulut. Ketika semua orang mengira Anda adalah kecantikan yang tiada taraf, Anda akan menjadi kecantikan yang tiada taraf. Jika tidak, upaya yang dilakukan akan menjadi dua kali lipat untuk mendapatkan separuh hasil. Tindakan Li Qingshan setara dengan menghancurkan ratu pelacur hibiskus dan kerja keras rumah bordil selama bertahun-tahun. Tidak heran Zhao Liangqing kehilangan ketenangannya. Zhao Wenbin tersenyum tipis dan mengelus janggut panjangnya. Masalah ini adalah kehendak satu orang dan keinginan satu orang. Tidak mudah bagi pejabat ini untuk memutuskan. Jika dia menyetujui kata-kata Li Qingshan, maka setengah dari pria di kota Jiaping akan memiliki keluhan untuk dikeluhkan. Setelah itu, dia berkata kepada King Siu, Nona, tolong ikut saya ke kantor pemerintah dulu. Besok akan ada hasilnya. Seorang pelari telah pergi ke Fish, Erguli semalaman untuk menyelidikinya. Meskipun dia mungkin tidak akan menemukan apapun, dia tetap harus mencobanya. Pada akhirnya, dia berkata kepada Li Qingshan, Kamu juga terlibat dalam kasus ini, jadi kamu harus mengunjungi kantor pemerintah besok. Jelas, dia ingin mengatakan sesuatu padanya, tapi tidak nyaman untuk mengatakannya di depan semua orang, jadi dia mengingatkannya lagi. Li Qingshan berkata, Saya sudah bangun. King Siu membungkuk dan berterima kasih padanya, tapi Li Qingshan berkata, Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, aku seharusnya berterima kasih padamu. Dia membuat King Siu tetap membuka matanya. Dia tidak tahu apa yang ingin dia katakan, tapi sungguh luar biasa bisa melepaskan diri dari lautan penderitaan. Tuan Zhou benar-benar seperti rumor yang beredar. Dia pejabat yang baik, aku pasti akan mengungkap Lou Cheng dan menyelamatkan saudara perempuanku yang menderita. Zhou Wenbin pergi bersama para pelari dan King Siu, sementara Zhou Zibo pergi bersama para penjaga Hawkwolf juga. Li Qingshan mengikuti dengan patuh di belakang. Dia tidak lupa mengatakan, Terima kasih telah membela saya, Komandan Zhou. Semua tamu juga bubar. Banyak dari mereka yang merasa sedih atau kesal, bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah datang lagi. Namun, begitulah dunia bekerja. Beberapa orang tidak bahagia, sementara yang lain senang. Banyak wanita yang kesal di kota Jiaping menemukan kegembiraan mereka bahwa pria mereka benar-benar telah kembali. Mereka tidak lagi terjebak di rumah bordil. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Li Qingshan, berterima kasih padanya karena telah menghancurkan rumah bordil. Para pria juga menemukan bahwa dibandingkan dengan Furong, istri dan selir mereka semuanya sangat cantik. Alhasil, tak perlu banyak bicara lagi saat suami istri sudah rukun. Li Qingshan juga sedang dalam suasana hati yang baik. Akibatnya, Zhao Liangqing memandangi rumah bordil yang dingin dan tidak ceria itu dan meraung ke dalam, aku pasti akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Kebetulan sekali, Li Qingshan juga memikirkan hal yang sama. Dia telah menyaksikan ketidakadilan kali ini, jadi jika dia tidak menghukum pelakunya, semuanya tidak akan pernah berakhir. Kamu menaruh dendam padaku, tapi aku juga tidak melupakanmu. Namun, tidak nyaman baginya untuk kembali ke bentuk dasmonnya untuk membunuh Zhao Liangqing. Mereka baru saja berselisih satu sama lain, jadi jika dia meninggal keesokan harinya, mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Dia ingin menyimpan kesempatan berharga ini untuk Zuo Zibo. Kartu Tram adalah benda yang hanya bisa digunakan dalam kegelapan. Dia tidak ingin menggunakannya dengan mudah kecuali dia tidak punya pilihan lain. Saat ini, memperkuat kekuatannya di tempat terbuka lebih penting. Bahkan jika dia bertemu dengan praktisi kilapisan keempat sekarang, dia bisa melakukan perlawanan. Dia percaya bahwa selama dia berhasil menembus lapisan kedua, dia bisa melakukan perlawanan secara terbuka. Sepanjang jalan, Zuo Zibo dan para penjaga Serigala Hitam tidak berkata apa-apa. Pandangan mereka terhadap Li Qingxian menjadi semakin bermusuhan. Li Qingxian senang mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Dia langsung kembali ke gedung kecil dan berkata kepada N kecil, ini semua berkat peringatanmu hari ini, atau aku akan tertipu oleh tipuan mereka. Bagaimana kamu tahu aku tersihir? N kecil menggunakan ujung jarinya untuk menulis di bawah tangan Li Qingxian. Ternyata, dia menggunakan mata apinya untuk melihat melalui toples tipis dan melihat hibiskus. Apa yang disebut jalan tulang putih dan keindahan luar biasa selalu tentang menerobos segala penghalang, menjadikan hati semurni sarira, tidak terhalang oleh nafsu. Jangankan seni persona yang remeh, bahkan ilusi paling cemerlang pun tidak bisa lepas dari pandangannya. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa sepenuhnya melampaui metode budidaya ini. Bahkan melampaui sebagian besar metode budidaya di dunia ini. Beberapa metode budidaya yang tersisa juga tidak dapat disebutkan pada tingkat yang sama. Paling-paling, jarak mereka tidak terlalu jauh. Li Qingxian menghabiskan sepanjang sore itu dalam pengumpulan. Dia tidak hanya membaca manual seni bela diri, tetapi dia juga memperoleh pemahaman kasar tentang metode kultivasi dunia ini. Dia tidak perlu pergi ke lantai dua untuk membeli buku-buku informatif ini. Ada banyak di lantai pertama. 126 Pertama-tama, metode budidaya tidak dibagi ke dalam tingkatan rincin seperti artefak spiritual atau jimat. Namun, nilai mereka jauh lebih jelas daripada artefak atau jimat spiritual. Tingkatan yang dapat dikultivasikan oleh seseorang akan menentukan tingkat metode penanamannya. Sumpah. Misalnya, metode latihan kibawaan yang saat ini sedang dikembangkan Li Qingxian hanya akan menjadikannya praktisi kilapisan ketiga bahkan di lapisan ke sembilan. Artinya metode budidaya ini belum terlalu maju. Itu pada dasarnya adalah metode budidaya tingkat pemula yang paling lemah di dunia budidaya. Setelah itu, dia harus mencari metode budidaya baru untuk dibudidayakan. Ada banyak metode kultivasi yang lebih maju yang dapat membantu praktisiki mencapai lapisan ke sembilan dari praktisiki, atau bahkan mengatasi kesengsaraan surgawi pertama dan mencapai ranah yayasan pendirian yang legendaris. Mengenai apakah ada metode kultivasi yang lebih maju, buku yang dia baca sangat kabur. Hanya dikatakan pasti ada, tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Tentu saja, pengetahuan penulis terbatas. Namun, memang ada metode budidaya seperti itu. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa adalah metode kultivasi yang demikian. Oksen telah memberitahu Li Qingxian sejak awal bagaimana jadinya jika dibudidayakan hingga tingkat tertinggi. Bodhisattva. Yang disebut bodhisattva adalah mengembangkan hati bodhi dan membuat empat sumpah, sumpah untuk melepaskan makhluk hidup yang tak terbatas, sumpah untuk menghilangkan penderitaan yang tiada habisnya, sumpah untuk belajar dari umat Buddha yang tak terbatas, sumpah untuk menjadi bodhisattva. Inilah yang dikatakan dalam Kitab Suci Buddha. Ketika Little N berada di kapal, dia menuliskannya kata demi kata di telapak tangan Li Qingxian. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa juga memiliki empat sumpah. Sumpah untuk membunuh makhluk hidup yang tak terbatas, sumpah untuk memisahkan umat Buddha yang tak terbatas, sumpah untuk menghancurkan umat Buddha yang tak terbatas, sumpah untuk memutuskan umat Buddha yang tak terbatas. Ketika Little N menulis dua sumpah yang bertentangan ini di telapak tangan Li Qingxian, dia tanpa ekspresi. Tentu saja, ini hanya omong kosong, tetapi Li Qingxian dapat merasakan bahwa dia sangat serius. Harus disebutkan bahwa Li Qingxian tidak begitu memahami dua aspirasi besar ini. Tentu saja, dia juga menolak mengakui bahwa dia buta huruf. Dia hanya merasa tokoh besar Buddha itu pasti mengalami guncangan yang sangat hebat, itulah sebabnya dia mengalami perubahan besar dalam ideologinya. Setelah berpikir beberapa lama, Li Qingxian memberikan penjelasan yang lebih langsung, yaitu sangat mengagumkan. Betapa hebatnya itu, dia tidak tahu. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu. Bahkan di dunia ini di mana terdapat berbagai macam kultifator hebat yang mampu memindahkan gunung dan mengisi lautan, bodhisattva masih duduk dengan tenang di singgah sana teratai, menatap orang-orang biasa dengan mata baik hati atau acuh-ta'acuh. Takhidara. Penggarap hanya berani menyebut dirinya penggarap. Mereka tidak berani menyebut diri mereka abadi atau Buddha. Itu adalah hal-hal yang tidak ada di dunia ini. Mungkin, mereka hanya bisa dilihat di sembilan surga yang disebutkan oleh Oksen. Dalam pikiran Li Qingxian, mereka adalah kultifator yang lebih kuat, begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa memandang mereka. Kesimpulannya sangat sederhana. Sudah terbukti dengan sendirinya kemampuan ilahi macam apa yang memungkinkan seseorang untuk berkultifasi menjadi seorang bodhisattva. Jika masalah ini dibocorkan, tidak akan sesederhana hanya membunuh iblis dan melenyapkan iblis. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan gelombang besar di sembilan prefektur. Little N, yang mengembangkan kemampuan ilahi tingkat tinggi seperti jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, dapat dikatakan memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan para kultifator pada tingkat yang sama yang mengembangkan metode budidaya tingkat rendah. Sementara itu, N kecil baru berkultifasi beberapa bulan. Dia bisa dikatakan baru memahami dasar-dasarnya. Dia bahkan belum menguasai lapisan pertama. Saat budidayanya semakin dalam, keunggulan ini secara bertahap akan berkembang hingga terwujud sepenuhnya. Ini semua adalah hal yang sedang dipikirkan Li Qingxian. Biasanya, di saat seperti ini, N kecil hanya dia melihat ke samping wajahnya dan merasa puas. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya ingin tetap di sisinya. Dia mencari daging agar dia bisa tetap berada di sisinya dengan lebih terbuka. Ia ingin menjadi lebih kuat agar bisa membantunya dan tidak menjadi beban baginya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia dapat memahami teror besar yang terkandung dalam jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa bahkan lebih baik daripada Li Qingxian. Ia bisa merasakan betapa besarnya keputus asaan yang dialami tokoh perkasa agama Buddha untuk menciptakan kekuatan magis tersebut. Dia menceburkan dirinya ke neraka afi citan paragu-ragu, membangun singgah sana teratai dengan tulang putih, dan menggunakan daging dan darah sebagai makanan. Dia merasakan ekstasi karena putus asa, dan menggunakan posisinya untuk memasuki tanah suci kebahagiaan tertinggi. Namun, demi tujuan tersebut, ia tidak akan ragu-ragu meskipun harus membunuh semua makhluk hidup, menghilangkan semua kekhawatiran, menghancurkan agama Buddha, dan mengakhiri agama Buddha. Li Qingxian mengeluarkan seratus kantong harta karun berwarna cerah dari dadanya dan tersenyum. Lihatlah apa ini. Jika seseorang bertanya dari mana asal seratus kantong harta karun ini, itu jelas berasal dari pihak pengadaan. Bagaimana seseorang bisa lupa menjarah setelah membunuh seseorang? Bersikap sopan dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dia telah merampok kekayaannya dan membantu kemiskinannya sendiri. Sayangnya Furong tidak membawa seratus kantong harta karun, kalau tidak dia akan memiliki seratus kantong harta karun lagi. Namun, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Bagaimana, kamu menepati janjimu? Darah menyala di mata Little Anne berkedip-kedip bahagia. Li Qingxian berkata, Mari kita lihat apa yang kita peroleh kali ini. Dia menyalurkan ki spiritualnya ke dalam kantong seratus harta karun, dan ruang baru terbuka di depan matanya. Namun, ukurannya hampir sama dengan yang dia miliki. Namun, ada beberapa item di dalamnya. Barang-barang lain-lain seperti pemerah pipi, kosmetik, pakaian, dan sapu tangan semuanya tersapu olehnya. Satu-satunya hal yang masuk ke matanya hanyalah pil, jimat, artefak spiritual, metode budidaya, dan barang-barang lain yang berhubungan langsung dengan budidaya. Namun, tidak ada jimat atau artefak spiritual di dalam kantong seratus harta karun. Jelas sekali, setelah menjadi pengadaan selama bertahun-tahun, dia sudah lama berhenti berpartisipasi dalam pertempuran, itulah sebabnya dia tidak mempersiapkan apapun. Ada beberapa botol pil, tapi dua di antaranya adalah afrodisiak yang disebut pil gairah. Li Qingxian hanya perlu mengendusnya untuk merasakan bola api muncul di perutnya. Dia tidak tahu jenis obat apa yang digunakan untuk memurnikannya, tetapi sebenarnya obat tersebut memiliki efek yang sangat kuat pada praktisiki. Dua botol lainnya justru sebaliknya. Mereka disebut pil penenang. Dia mengendusnya dengan lembut, dan pikirannya menjadi jernih, tetapi api di perutnya tidak mau meredah. Nafsunya benar-benar seperti api, namun pikirannya tetap seperti air. Ada metode budidaya yang disebut formula kecil. Li Qingxian menelusurinya. Setelah menguasainya, dia bisa mencapai lapisan ke-6 dari praktisiki dan membelah lautan kinya. Itu jauh lebih kuat daripada metode latihan kibawaan, tapi sayangnya, itu adalah metode kultivasi ganda. Untuk itu diperlukan seorang pria dan seorang wanita untuk berkultivasi bersama, menggunakan orang lain sebagai kuali. Disinilah pills of passion dan pills of calming digunakan. Setelah kuali menelan pills of passion, mereka akan mampu menyerap yin dan yang kita tanpa hambatan, sementara orang yang menelan pills of calming akan menyeimbangkan yin dan yang mereka, memungkinkan mereka untuk berlatih formula kecil. Tak heran jika sekte tersebut membuka rumah bordil secara besar-besaran. Dengan begitu, mereka bisa menemukan kuali secara sah. Menghasilkan uang adalah hal kedua, sedangkan berlatih ki adalah hal utama. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama dihancurkan oleh penjaga hau kualf karena terlibat dalam metode budidaya yang merepotkan. Jelas mustahil bagi Li Qingshan untuk mempraktikkan metode kultivasi yang merepotkan seperti itu. Meskipun metode latihan kibawaan berada pada tingkat rendah, namun mudah untuk dipraktikkan. Itu adalah metode yang menakjubkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Kecuali mereka benar-benar berbakat, pada dasarnya semua kultivator akan memulai dengan metode kultivasi ini. Mengesampingkan semua ini, dia akhirnya menemukan dua botol pil Ki Gathering. Tampaknya, praktisiki dari semua sekte dan klan tidak akan kekurangan pil dasar seperti ini. Meskipun setidaknya ada selusin, itu sudah cukup untuk menghibur dirinya sendiri. Hasilnya, jumlah pil pengumpul Ki pada dirinya mencapai lebih dari 70. Dia bisa dianggap sebagai orang kaya kecil. Hal lain yang sedikit menarik perhatian Li Qingshan adalah tumpukan akun yang tidak mencolok. Dia benar-benar bingung dengan mereka, jadi dia memutuskan untuk memberikannya kepada Zhou Wenbin besok. Berikutnya adalah uang. Banyak uang. Li Qingshan belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Totalnya ada beberapa ratus ribu tael perak. Meskipun semuanya bernilai seribu tael uang kertas perak, semuanya masih membentuk tumpukan tebal. Meskipun Lou Cheng mengutamakan mendapatkan uang, ketika dia mendapatkan uang, itu seperti merampok uang. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada seratus kantong harta karun miliknya, jadi pada akhirnya tempat itu menguntungkan Li Qingshan. Jika itu adalah Li Qingshan masa lalu, dia pasti akan menjadi gila karena gembira ketika dia menerima begitu banyak perak. Berapa banyak daging dan ginseng yang bisa dia beli dengan itu? Sekarang, dia menjalani kehidupan mewah, dan pilnya benar-benar melebihi ginseng, jadi dia tidak punya uang untuk dibelanjakan. Namun, jika dia benar-benar ingin berlatih metode budidaya kecil, beberapa ratus ribu tael perak seharusnya cukup untuk membeli beberapa gadis. Dia berfantasi tentang hal itu sebentar sebelum menyimpan pil perak dan key gathering ke dalam kantong seratus harta karunnya. Dia memberikan seratus kantong harta karun berwarna cerah kepada Little N. Kamu memegang janjimu, ini milikmu. N kecil meletakkan tablet kayu itu ke dalam kantong seratus harta karun yang baru dan mengembalikan yang lama kepada Li Qingshan. Dia memainkan barang-barang di dalamnya satu per satu, dengan sangat gembira. Baru sekarang dia tampak seperti anak kecil. Li Qingshan menatapnya dan tersenyum tipis. Dia merasakan sarafnya yang tegang berangsur-angsur mengendur, dan dia merasakan sedikit kedamaian di rumah. Tidak peduli apa, dia tidak sendirian. Pil pengumpul ki dilempar tinggi-tinggi dan mendarat di mulut Li Qingshan. Li Qingshan mulai bermeditasi dan berkultifasi lagi. Pada saat ini, Zuo Zibo sedang marah. F. Cek Li Qingshan. Beraninya kamu mempermainkanku seperti ini, G. Jian dan Kian Rongzi terdiam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani menjawab. Komandan, kenapa kita tidak pergi saja? Seorang penjaga serigala hitam memberi isyarat untuk membunuh, dan penjaga serigala hitam di sampingnya semuanya menunjukkan ekspresi yang kejam. Mereka adalah bawahan terpercaya Zuo Zibo, jadi mereka jelas harus berbagi beban dengan tuannya sekarang. Di mata mereka, tidak peduli seberapa kuat Li Qingshan sebagai praktisi tubuh, hanya kematian yang menunggunya jika dia dikelilingi oleh lima praktisi ki lapisan ketiga atau keempat. Jika aku bisa membunuhnya, aku sendiri yang akan membunuhnya sejak lama. Zuo Zibo menahan amarahnya. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya di prefektur Clear River. Tidak lama lagi akan ada hasilnya. Kita akan membicarakannya nanti. Untuk saat ini, tidak ada di antara kalian yang boleh melakukan kontak dengannya. Gejian, jangan temui dia lagi. Saya akan mengirim orang lain. Rongzi, kalian semua baru. Anda akan menghabiskan banyak waktu bersama, jadi anda perlu menyelidikinya lebih jauh. Gejian menghela nafas lega, sementara ekspresi Qian Rongzi sedikit berubah. Dia adalah orang yang kejam, tapi dia takut dengan kekejaman Li Qingshan malam ini. Gejian kemudian berkata dengan cemas, jika mereka benar-benar bertarung, Zuo Wenbin tampaknya sangat menghargai anak ini, dan wakil komandan. Zuo Zibo berkata, jika mereka benar-benar bertarung, tidak ada seorang pun di kota Jiaping yang bisa melindunginya. Li Qingshan tidak tahu tentang skema diam-diam ini. Walaupun dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia saat ini memakan pil Ki Gathering seperti permen, memperkuat dirinya sendiri. Selama tinjunya cukup kuat, dia bisa menyerang Zhao Liangqing terlebih dahulu, lalu menyerang Zuo Zibo. 127 Setelah pil pengumpul Ki memasuki tubuhnya, setengah dari efeknya langsung diubah menjadi Diamond Ki oleh inti Diamond, sedangkan separuh sisanya dimurnikan oleh cincin Sumeru. Pada akhirnya, dia hanya memiliki sepersepuluh yang tersisa. Itu setara dengan dia memakan sepuluh pil sebelum orang lain memakannya, itulah sebabnya dia bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang begitu banyak. 7 Asteris Asteris Jika praktisi Ki reguler bersedia, mereka bisa makan satu pil setiap tiga hari, atau bahkan satu pil setiap hari, namun efeknya akan sangat sia-sia. Mereka tidak akan bisa mengubahnya menjadi Ki yang sebenarnya, dan malah akan berbahaya jika tetap berada di dalam tubuh mereka. Li Qingshan tidak takut menyianyiakannya, juga tidak takut merusaknya. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia terlalu pelit dengan inti Diamond-nya. Pada awalnya karena berlatih Ki terlalu sulit, itulah sebabnya dia menekan inti Diamond-nya agar dia bisa berlatih Ki lebih cepat. Namun, karena dia memiliki begitu banyak pil pengumpul Ki sekarang, mungkinkah dia mengubah pola pikirnya? Fondasinya masih berupa jalur Dasmon dan Iblis, tiga kemampuan yang ditinggalkan Oksen padanya. Setelah mengetahui bahwa kekuatan sembilan sapi dan dua harimau bukanlah kekuatan sembilan sapi dan dua harimau yang sebenarnya, dia secara otomatis memisahkan tinju kekuatan besar setan kerbau dari tinju penempaan tulang setan harimau. Ini adalah jalan yang telah dibuka oleh sapi untuknya, jalan yang menuju melampaui sembilan surga. Jika dia hanya fokus pada latihan Ki, dia akan mengabaikan hal-hal penting. Bukankah dia memilih untuk kembali ke dunia manusia untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dimiliki alam liar? Kini, sumber daya ada di tangannya. Itu adalah pil pengumpul Ki ini. Sudah waktunya dia kembali ke jalan aslinya. Dia memikirkan hal ini dan bergidik dalam hati. Malam itu juga, dia bangun bersama Little N dan melompati puncak pohon seperti burung besar. Mereka melakukan perjalanan jauh dari penjaga Hawke Wolf untuk beberapa saat dan tiba di sisi lain gunung. Dia tidak bisa melihat kota Jiaping dari sini. Di bawahnya ada tebing setinggi beberapa ratus meter, dan di bawahnya ada aliran air sungai Clear. Saat pertama kali tiba di kota Jiaping, dia melihat tebing yang menghalangi air. Air di sini sangat bergejolak. Selama bertahun-tahun, ia telah mengukir sebuah gua yang dalam di dasar tebing. Itu sempurna untuk budidaya. Li Qingshan melompat dari tebing dan masuk ke sungai jernih, menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter. Air hitam melonjak dari segala arah, menelan tubuhnya. Ada percikan kecil di sebelah aulah suci, dan N kecil juga melompat turun. Dia berenang di air sebentar, dan benar saja, dia menemukan gua bawah air yang sangat dalam. Warnanya hitam pekat, seolah-olah seekor binatang raksasa telah membuka mulutnya. Dia tidak takut, tapi senang. Dia terjun jauh ke dalam gua sampai mencapai dasar. Dia menarik nafas dalam-dalam, melepaskan energi iblisnya, dan mengungkapkan wujud aslinya. Sepasang mata semerah api, kulit sehitam besi, dan taring setajam pisau muncul satu per satu di perairan dalam. Bisa dibilang, inilah Li Qingshan yang asli. Sosoknya yang tingginya 22 kaki dengan paksa mendorong air sungai, tetapi tidak menimbulkan arus bawah apapun. Air dimanipulasi untuk berputar di sekelilingnya, memberinya tekstur kental. Air yang dalam dapat mengisolasi aura iblis dengan sangat baik. Dia hanya mengendalikan air dan mencoba melakukan pekerjaan yang lebih baik. N kecil, sebaliknya, berjaga di samping, membuat Li Qingshan lebih aman untuk berkultivasi. Meskipun aura iblis berada di atas angin, tenaga dalam sejati yang sangat murni bagaikan aliran air jernih di dasar sungai kuning yang mengamuk. Meskipun kecil dan lemah, ia terus menerus dan tidak akan diasimilasi oleh aura iblis. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan airnya terbelah menjadi dua. Dia mengeluarkan semua pil pengumpul ki, dan setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk menyimpan 10 untuk budidaya hariannya. Kemudian, dia melemparkan sisa 60 pil pengumpul ki ke dalam mulut ganas yang dipenuhi gigi tajam, dan menelannya dalam satu tegukan. Dia tidak mengembangkan metode pelatihan kibawaan, tetapi tinju sapi iblis dengan kekuatan besar. Di kedalaman yang gelap gulita, rambut merahnya menari-nari dengan liar. Dia menghentakkan kukunya, mengarahkan tanduknya, dan menggerakkan kulitnya. Setiap gerakan sangat terlatih. Inilah kekuatan mistik yang telah membuka jalur kultifasinya. Semuanya begitu familiar baginya. Ketika pil kondensasi ki memasuki tubuhnya, rasanya seperti puluhan sambaran petir yang meledak di dalam air. Demonic ki, yang seperti sungai kuning yang mengamuk, mulai beredar dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia meraung dan meraung, seolah ingin mencabik-cabik tubuhnya. Meskipun pil pengumpul ki adalah pil yang paling lembut dan cocok, konsekuensi dari menelan begitu banyak pil sekaligus akan sangat merugikan bagi praktisi ki biasa. Namun, saat ini, dia bukanlah seorang praktisi ki, tetapi seorang daemon, daemon yang telah memadatkan inti daemon. Ola suci. Menekan. Li Qingshan berteriak. Rasanya seperti guntur di bawah air. Inti daemon ditekan. Sosok kura-kura roh samar-samar terlihat di sekitar inti daemon. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Keempat kakinya yang besar seperti pilar melangkah ke dalam daemon ki yang mengamuk. Daemon ki yang hampir lepas kendali segera menjadi tenang. Daemon ki menjadi jinak, mengalir di bawah kendali Li Qingshan, menyatu dengan setiap bagian tubuhnya. Efek obat diubah menjadi daemon ki dengan metode penindasan laut penyuruh, dan diubah menjadi kekuatan besar oleh tinju kekuatan besar iblis kerbau. Dia senang. Itu benar. Disinilah letak akar saya. Dia tidak berhenti bergerak. Suara aneh seperti baja ditarik terdengar dari tubuhnya. Otot-ototnya yang seperti potongan logam sepertinya dipenuhi udara. Mereka membengkak dan memutar, menghasilkan serangkaian suara mendesis kecil. Tubuhnya bertambah besar sedikit demi sedikit. 23 kaki. 24 kaki. 25 kaki. Dalam sekejap, tubuhnya bertambah 3 kaki. Kekuatan yang kuat melonjak dalam tubuhnya. Dia dengan santai meninju, memeras air seperti bola meriam. Di dalam lumpur di dasar danau, sebuah lubang besar dengan radius beberapa kaki diledakan. Meskipun dia belum mencapai lapisan kedua dari tinju kekuatan besar iblis kerbau dan mencapai kekuatan dua ekor lembu, kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Jelas sekali, tinju kekuatan besar iblis kerbau sesuai dengan namanya. Kekuatan dua ekor lembu bukanlah kekuatan dua ekor lembu biasa, melainkan kekuatan dua ekor lembu iblis. Saat tubuhnya berubah, pikirannya diam-diam juga berubah. Dia kehilangan kewaspadaan manusia dan mendapatkan kepercayaan diri yang luar biasa dari Dasmon. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang tidak bisa dia bunuh. Bahkan jika dia menghadapi Zuo Zibo, dia bisa mengalahkannya, jadi mengapa dia hanya takut pada Shao Liangqing. Dia mungkin juga memanfaatkan malam itu untuk bergegas kembali ke menara dan menghancurkannya sampai mati sebelum mengumpulkan beberapa pil untuk budidaya. Li Qingshan menggunakan metode penindasan laut penyuruh dan kembali ke bentuk manusia. Kekerasannya meredah, tapi pikiran itu masih melekat di kepalanya. Dia serius mempertimbangkan pro dan kontra. Kekhawatiran terbesarnya adalah memperlihatkan wujud Dasmonnya. Namun, dia memahami perbedaan besar antara lapisan ke-6 dan ke-5. Bentuk daemonnya setidaknya setara dengan praktisi kilapisan ke-6 atau bahkan ke-7. Selama dia memanfaatkan peluang ini, dia mungkin bisa membunuhnya dalam satu serangan. Dia tidak akan menarik perhatian siapapun sama sekali. Selama dia melakukannya dengan cukup bersih, dia mungkin bisa membuat orang mengira orang tersebut telah hilang dan melarikan diri. Meskipun akan sulit untuk menghindari kecurigaan setelahnya, dia hanyalah seorang praktisi kilapisan pertama di permukaan. Siapa yang mengira dia bisa membunuh praktisi kilapisan ke-5? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa pertaruhan itu layak dilakukan. Jika dia menyembunyikan kartu trufnya dan tidak menggunakannya, itu akan sia-sia. Namun, selama dia membunuh semua orang yang telah melihat kartu asnya, kartu asnya akan tetap menjadi kartu asnya. Li Qingshan menceritakan pemikirannya pada N kecil. N kecil jelas tidak keberatan. Setelah itu, mereka berdua mulai mendiskusikan cara membunuh praktisi kilapisan ke-5, Zhao Liangqing, di perairan dalam. Itu demi melenyapkan musuh dan demi mendapatkan lebih banyak sumber daya sehingga dia bisa mencapai lapisan kedua tinju kekuatan besar iblis kerbau lebih cepat. Li Qingshan berenang keluar dari gua dan mengikuti aliran sungai jernih. Dia tiba di kota Jiaping dan diam-diam naik ke darat di daerah terpencil. Dia tidak basah sama sekali saat dia dengan cepat memasuki gang yang gelap gulita. Dia bergerak melalui gang-gang yang mirip labirin. Bangunan tujuh lantai di kejauhan memberinya panduan yang paling jelas. Bulan bersinar terang malam ini, tapi dia hanya berjalan dalam bayang-bayang dan kegelapan. Semua aura di tubuhnya telah ditarik, apakah itu diamond ki atau truki. Dia seperti seekor harimau yang berjalan di hutan, langkah kakinya ringan dan sunyi. Ketika dia melewati seorang pria yang sedang berjalan, pria itu bahkan tidak menyadari keberadaannya. Dia hanya merasakan hembusan angin malam melewatinya. Di malam musim panas yang pengap ini, ia membawa sedikit rasa dingin. Rasa dingin meresap ke dalam tulangnya, dan pria itu menggigil. Dia tidak tahu bahwa itu adalah bau niat membunuh. Li Qingshan berdiri diam di gang belakang gedung. Di luar tembok setinggi 20 kaki ada halaman belakang gedung. Penjaga berpatroli di dalam dan di luar tembok. Itu tidak terlihat seperti rumah bordil, tapi lebih mirip benteng. Ini tentu saja bukan masalah bagi Li Qingshan. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang disebut ahli seni bela diri. Dia membalik tembok tinggi dan pertama-tama bersembunyi di taman kecil dengan tumbuh-tumbuhan yang subur. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan perlahan menghirup sejumlah besar udara melalui hidungnya, mengumpulkan informasi tentang berbagai bau di udara. Dia tidak memiliki ingatan yang mendalam tentang aroma Zhao Liangqing, tetapi dia memiliki kesan mendalam tentang aroma kembang sepatu pelacur terbaik. Itu adalah Afrodisiak khusus. Untuk memperkuat indera penciumannya, dia melepaskan gumpalan Daemonki. Warna hitam dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Rambutnya menjadi panjang dan merah, dan dua tonjolan muncul di dahinya. Tubuhnya juga bertambah satu kaki, mengubahnya menjadi pria kuat seperti menara besi hitam. Namun, sebelum ada perubahan yang lebih besar, dia menemukan apa yang dia cari. Dia tidak terburu-buru untuk kembali ke bentuk manusianya, tetapi menyelinap ke dalam gedung. Bisnis gedung yang sepi malam ini telah memberinya banyak kemudahan. Namun ia segera mengetahui bahwa bau kembang sepatu tidak datang dari atas, melainkan dari bawah. Dia menyelinap ke ruang bawah tanah dan melihat ratusan botol anggur dipajang, tapi dia tidak melihat hibiskus. Baunya masih ada di bawah, dan ada istana bawah tanah di bawah gedung. Pantas saja dia tidak menemukan gadis-gadis yang diculik itu saat dia mencari hari ini. Mengikuti jejak bau itu, dia sampai di depan tembok, tempat bau itu berhenti. Li Qingshan menempelkan telinganya ke dinding, dan seperti yang diduga, dia mendengar suara manusia yang sangat lembut. Istana bawah tanah ada di bawah, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk membuka pintu. Dia khawatir jika dia menerobos masuk, dia akan menghajar rumput dan ular emas, dan meninggalkan terlalu banyak jejak. Pada akhirnya, N kecillah yang melihat dengan cermat dan menemukan sebotol anggur yang tertanam kuat di tanah. Itu adalah mekanisme untuk membuka pintu. Tetapi Li Qingshan sudah memahami bahwa ini mungkin bukan hanya masalah melihat dengan cermat, tetapi juga pemahaman tertentu tentang struktur bangunan agar dapat memahami poin-poin penting. Dia membalik toples anggur, dan sebuah pintu terbuka di dinding. Begitu keduanya masuk, tembok kembali menutup di belakang mereka. Di depan mereka ada tangga dalam yang memanjang ke bawah. Li Qingshan berjalan tanpa ragu-ragu. Rangan naik dan turun, dan kedua tubuh itu bertabrakan dengan keras. Zhao Li Qingshan berkata dengan sengit, saya harus membunuhnya. Kibiskus merespons secara acak. Keduanya tidak menggunakan calming pill untuk melakukan kultifasi ganda, tetapi menggunakan metode paling primitif ini untuk melepaskan tekanan di hati mereka. 128. Furong terkejut, kamu akan. Zhao Li Qingshan berkata, saya akan menggunakannya. Mulai hari ini dan seterusnya, orang-orang ini tidak dapat muncul lagi. Menggunakan kata-kata yang sangat kejam, seolah-olah dia memperlakukannya seperti objek, namun kenyataannya bahkan lebih kejam. Dia tidak hanya memperlakukannya sebagai benda, tetapi dia juga memperlakukannya sebagai barang habis pakai. Bukankah dilarang menggunakan metode ini menurut aturan sekte? Tubuh kembang sepatu bergetar. Dia tahu bahwa dia akan menggunakan teknik kejam dari sekte tersebut untuk sepenuhnya menyerap vital yinki dari gadis-gadis muda itu. Ini adalah metode membunuh angsa yang bertelur emas. Itu sudah merupakan jalan yang sangat jahat, jadi dilarang keras oleh sekte tersebut. Jika hal ini tidak diketahui, maka mereka akan menjadi musuh publik dunia, dan satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah kematian. Sekte budidaya ganda telah menjadi sekte daois ortodoks sejak zaman kuno. Rahasia kecil bukanlah metode yang jahat. Namun, mengolah metode ini membutuhkan kemauan yang lebih besar dibandingkan metode lainnya. Jika tidak, pikiran akan diserang oleh keinginan dan seringkali tenggelam ke dalam jalan setan, mengubahnya menjadi metode setan. Zhao Liangqing berkata, Jika kita tidak menggunakan metode ini, bagaimana kita bisa menerobos dengan cepat? Jika Anda tidak mengatakannya, dan saya tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu? Apakah kamu tidak membenci anak itu? Ketika saya membuka meridian ketebalan saya dan menerobos kepelatihan ki tingkat ke-6, saya akan dapat menggunakan pedang terbang untuk membunuhnya dan membalaskan dendam Anda. Saat menyebut Li Qingxian, Furong segera mengambil keputusan. Dia bahkan tidak mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar pintu. Zhao Liangqing baru saja berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata untuk beristirahat. Saat hibiskus berjalan keluar pintu, sebuah tangan besar dengan cakar tajam mencengkeram tenggorokannya. Dengan suara yang tajam, dia jatuh ke tanah. Api darah pembakaran mayat menyebar dengan tenang. Dalam sekejap, itu telah menelannya sepenuhnya, mengubahnya menjadi tumpukan tulang putih. Nafas Furong menghilang. Zhao Liangqing tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, siapa itu? Suaranya bergema di istana bawah tanah. Zhao Liangqing sangat waspada, tetapi dia melihat Li Qingxian membuka pintu dan masuk dengan senyuman santai mudanya, ini aku. Dia telah sepenuhnya kembali ke bentuk manusianya. Nafasnya juga berada di pelatihan kitingkat pertama, sama seperti saat dia berada di pavilion Havok malam ini. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Zhao Liangqing menatap Li Qingxian dengan mata merah dan menggeram, kamu membunuhnya. Ya, aku membunuhnya. Maaf mengganggumu. Aku pergi dulu. Oh la suci. Li Qingxian selesai berbicara, dan kemudian mundur dari kamar. Masih ingin kabur, Zhao Liangqing melompat dari tempat tidurnya dan bergegas menuju pintu. Dia bahkan tidak repot-repot mengambil kantong seratus harta karun di sebelahnya. Saat ini, kebenciannya pada Li Qingxian telah mencapai puncaknya. Dia hanya ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Bagaimana mungkin kilapisan pertama bisa menandingi praktisi kilapisan kelima seperti dia? Bahkan jika dia dengan tangan kosong, dia masih bisa dengan mudah membunuhnya. Ada jalan menuju surga, tapi Anda tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi Anda menerobos masuk. Zhao Liangqing baru saja bergegas keluar dari pintu ketika dia tiba-tiba menoleh. Dia melihat tengkorak yang terbuat dari darah api menggigitnya dari kiri. Tidak ada sensasi terbakar, tapi secara naluriah dia bisa merasakan betapalah mengerikannya api darah itu. Ki sejati yang melonjak memicu hembusan angin di lorong yang gelap. Zhao Liangqing mengangkat telapak tangan kanannya dan membentuk telapak tangan Ki Raksasa yang sebenarnya. Dia menghancurkan tengkorak yang menyala itu menjadi beberapa bagian dengan satu telapak tangan. Saat dia hendak bergegas maju untuk menyerang, dia tiba-tiba berdiri diam seolah-olah dia telah dipaku ke tanah. Itu sepuluh kali lebih menakutkan daripada menghadapi tengkorak yang menyala-nyala. Ki yang mengerikan dan jahat melonjak dari belakangnya seperti gelombang besar. Dia merasa jika dia bergerak, dia akan dimakan dan dicabik-cabik oleh monster yang bersembunyi di bawah gelombang besar. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat asal mula api darah. Sebuah kerangka kecil berdiri di depannya. Api darah di rongga matanya meningkat, tapi sepertinya dia tidak punya niat untuk menyerang. Sebaliknya, ia melihat ke belakang. Apa yang ada di belakangnya? Dia dicekam oleh ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi dia meraung di dalam hatinya. Dia tidak mau menyerah. Dia adalah seorang praktisiki dengan masa depan cerah di depannya. Selama dia berhasil menembus lapisan ke-6, akan ada posisi yang sangat bagus menunggunya di sekte tersebut. Dia menyesal tidak membawa 100 kantong harta karunnya. Sebaliknya, ia harus menghadapi teror semacam ini dengan tubuhnya. Dia perlahan menoleh dan melihat wajah sebenarnya dari monster itu. Lorong sempit itu tidak bisa menampung tubuh besar yang sepertinya terbuat dari besi hitam. Dia hanya bisa berjongkok di sana, berjongkok di kegelapan, lebih gelap dari kegelapan. Rambut panjang berwarna merah menutupi bahunya. Itu seperti nyala api, tapi juga seperti air terjun darah yang mengalir. Sepasang mata merah tua seperti lonceng tembaga membuatnya tertegun, membuatnya tidak bisa bergerak. Saya mati. Untuk pertama kali dalam hidupnya, pemikiran ini muncul dengan jelas di benak Zhao Liangqing. Namun, Naluri bertahan hidup mendorongnya untuk melawan. Dia berbalik dengan kecepatan tercepat yang dia miliki dalam hidupnya, menggunakan setiap teruki di tubuhnya untuk melawan monster menakutkan ini. Ola suci. Dia sebenarnya tidak ingin bertarung sampai mati dengan monster itu. Sebaliknya, dia berencana menggunakan ki aslinya dan menggunakan kekuatan pantulan untuk melarikan diri ke ujung lorong yang lain. Meskipun kerangka kecil itu aneh, dia yakin bisa mengatasinya. Tubuh monster itu sangat besar sehingga akan sulit untuk bergerak di lorong. Dia bisa melarikan diri dari sisi lain lorong. Masih ada peluang. Masih ada harapan. Gerakan Zhao Liangqing tiba-tiba terhenti. Darah dan organ-organ yang hancur menyembur keluar dari mulutnya. Dia menunduk tak percaya. Sebuah cakar raksasa telah menangkapnya, dan dengan kecepatan mengerikan yang tidak bisa dia tanggapi, cakar itu perlahan mengangkatnya ke depan matanya. Itu seperti seekor kucing yang baru belajar berburu dan mempelajari tikus pertama yang ditangkapnya. Rasa sakitnya hampir membuat pikiran Zhao Liangqing berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Bukankah dia mengejar seorang praktisi ki yang hanya berada di tingkat pertama pemurnian ki? Bagaimana dia bisa bertemu monster seperti ini? Jantungnya berdetak kencang, dan dia berkata dengan susah payah. Kamu. Kamu, Li Qingshan. Itu aku. Suaranya seperti dering logam, tapi juga seperti gelembung lahar di bawah gunung berapi yang hendak meletus. Itu mengatakan kebenaran, kebenaran yang tidak bisa dipercaya oleh Zhao Liangqing. Li Qingshan memang kaget. Dia terlalu lemah. Zhao Liangqing terlalu lemah. Tekanan kuat yang dia rasakan saat menghadapi Zhao Liangqing dalam wujud manusianya telah hilang tanpa jejak. Sekarang, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk menghancurkan praktisi ki tingkat kelima ini seperti serangga. Jadi ternyata selama ini aku kurang percaya diri. Li Qingshan menghela nafas secara emosional. Lepaskan. Lepaskan aku. Zhao Liangqing berkata dengan susah payah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dalam mimpimu, Li Qingshan mengerahkan kekuatan di tangannya. Dengan keras, telapak tangannya meledak menjadi kabut berdarah. Dagingnya dihancurkan menjadi bubur. Api darah pembakaran mayat melonjak dan mengubah setiap tetes darah menjadi bagian dari api. Itu dengan sempurna membersihkan lokasi pembunuhan yang telah diubah oleh Li Qingshan menjadi berantakan. Li Qingshan kembali ke bentuk manusianya dan berdiri untuk meregangkan ototnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak kusangka aku menganggapmu serius. Jadi, kamu tidak lebih dari ini. N kecil mengarahkan jarinya seperti pedang. Tulang-tulang yang berserakan di tanah tiba-tiba bergetar dan terbang ke dalam kantong seratus harta karunnya, menyelesaikan penghancuran mayat-mayat itu. Seolah-olah dia telah masuk ke rumahnya sendiri, Li Qingshan masuk ke kamar tidur mewah di istana bawah tanah, atau lebih tepatnya, ruang pelatihan. Dia mengambil 200 kantong harta karun dari samping tempat tidur dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk mengamati selusin lukisan erotis besar di dinding. Terakhir, dia berkomentar, lukisan-lukisan itu sungguh jelek. N kecil juga menyingkirkan pakaian Zhao Liangqing dan Furong yang berserakan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak membereskan tempat tidur. Sebaliknya, dia dengan hati-hati membersihkan banyak jejak kecil untuk membuat pemandangan terlihat seperti mereka berdua melarikan diri untuk menghindari hukuman dan tidak dibunuh. Li Qingshan tidak bisa melakukan hal semacam ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada hal lain yang patut dikagumi, dia bertanya, apakah kamu sudah selesai? N kecil mengangguk. Mereka berdua kembali ke tempat mereka datang dan diam-diam meninggalkan gedung. Saat mereka kembali ke gunung, waktu jaga keempat sudah lewat. Li Qingshan tidak menyalakan lampu apapun. Sebaliknya, dia menggunakan cahaya bulan yang menyinari layar jendela untuk memeriksa keuntungannya dari perjalanan ini. 1.200.000 tael perak dan setumpuk peralatan emas dan perak adalah koleksi furong selama bertahun-tahun, serta pendapatan yang dikumpulkan Zhao Liangqing setelah bertahun-tahun mengelola gedung tersebut. Tak satu pun jimat yang lebih rendah. Setidaknya mereka semua kelas rendah, dan bahkan ada dua jimat kelas menengah. Lebih dari 50 key gathering pills secara instan mengisi kembali key gathering pills yang telah digunakan Li Qingshan. Beberapa kerikil seukuran kerikil mengandung energi roh murni. Itu pasti batu roh yang legendaris. Namun, ini bukanlah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Keuntungan terbesarnya adalah pedang kecil berbentuk kristal yang diambil dari 100 kantong harta karun Zhao Liangqing. Panjang pedang itu kurang dari satu kaki dan tidak memiliki gagang. Seluruh tubuhnya berbentuk kristal dan bersinar cemerlang. Itu jelas terbuat dari logam, tetapi sepertinya memiliki tekstur batu giyok. Li Qingshan memegang pedang kecil di tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Rasanya seringan bulu, tapi ada energi roh yang sangat kuat beredar di dalamnya. Itu bahkan lebih kuat daripada pedang yang melilit angin di pinggangnya. Itu adalah senjata roh kelas menengah. Namun, gagangnya bahkan tidak ada. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Li Qingshan tiba-tiba teringat pada tetua naga melonjak dan penguasa besi hitam pekat milik Kuang Pusi. Mungkinkah pedang ini juga digunakan untuk mengendalikannya? Karena tidak mengerti, dia hanya bisa menyimpannya untuk saat ini. Hati Li Qingshan sangat tenang. Benar saja, uang datang dengan cepat dari jalan yang jahat. Dunia manusia benar-benar tempat yang bagus. Jika dia tinggal di pegunungan dan hutan, dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak pil untuk dimakan? Kecepatan kultivasinya pasti akan jauh lebih lambat. Meskipun budidaya iblis jahat dapat diukur dalam ratusan tahun, dia percaya bahwa selama dia terus seperti ini, dia dapat mengurangi waktu secara signifikan. Pertarungan malam ini telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Tidak peduli seberapa kuat Zuo Zibo, seorang praktisi kilapisan ke-6 yang telah membuka lautan kinya, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Zuo Zibo, oh Zuo Zibo, barang bagus apa yang kamu miliki di kantong 100 harta karunmu. Li Qingshan mengjilat bibirnya saat dia berspekulasi dengan jahat. Sesungguhnya manusia merugikan harimau, dan harimau merugikan manusia. Dahulu kala, seorang pemuda muncul dari kedalaman pegunungan. Seekor elang membubung tinggi di langit, dan seekor serigala berlari di depannya. Mereka adalah hewan peliharaan dan teman bermain pemuda itu. Mereka memburu mangsanya dan menghilangkan kesepiannya. Mereka menemaninya melewati banyak masa sulit. Ketika pemuda itu menerima kehendak surga dan mengambil pedang berharga, elang dan serigala berubah menjadi dasmon dan bertarung bersamanya melintasi sembilan provinsi. Mereka membantunya mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan mengatasi banyak bencana. Hal ini berlanjut hingga pemuda tersebut menyapu sembilan provinsi dan membuktikan dirinya sebagai putra naga yang sebenarnya. Dia memiliki banyak menteri terkenal dan jenderal gagah berani di bawah komandonya. Dia memiliki tiga ribu harem, dan dia sangat kaya. Namun, tidak seorang pun, tidak seorang pun dari jenisnya, yang dapat melampaui kepercayaannya terhadap dua sahabatnya yang paling setia. Dia menganugerahkan kepada mereka gelar raja, menganugerahkan kepada mereka wewenang yang berkuasa atas jutaan orang. Ketika Long Yu meninggal, dia memerintahkan mereka untuk melindungi kerajaan ini. Inilah asal mula penjaga Haukowulf. Oh benar, kerajaan ini disebut Gritsia. PS. Saya suka nama, Sia Hebat. Ini adalah awal dari peradaban lima ribu tahun. Pendirinya, Yu Agung, adalah sosok mitos, sedangkan orang-orang setelahnya hanya bisa berperilaku sendiri. Mereka tidak bisa seperti para pendahulu mereka, yang memperbaiki langit dan menciptakan manusia, dan memiliki selir yang terdiri dari tiga ribu wanita sebelum meninggal. Nama Gritsia sendiri ibarat garis pemisah antara mitos dan sejarah. Ini adalah awal dan akhir. Yang lebih menakjubkan lagi, keberadaannya dipertanyakan. Ambiguitas semacam ini, entah ada atau tidak, awal dan akhir adalah tempat novel ini, dan juga saya, berada. 129. Saat pagi hari kedua tiba, lapisan kabut tebal melayang di antara pegunungan. Membuka jendela dan melihat ke bawah, kota Jiaping tenggelam dalam lautan kabut. Hanya beberapa gedung tinggi seperti menara yang terlihat. Itu seperti pulau-pulau terpencil di laut, terombang ambing di lautan kabut. Tidak ada yang benar-benar menyadari apa yang terjadi tadi malam selain Li Kingshan. Dia menunduk dan melihat tangan kanannya. Itu adalah tangan yang dipenuhi kapalan dan buku-buku jari yang tebal. Tanda-tanda kerja keras selama bertahun-tahun tidak hilang begitu saja dengan penanaman. Tangan inilah yang telah menghancurkan lawannya sampai mati tadi malam. Perasaan hancur masih terlihat jelas di telapak tangannya, terukir dalam ingatannya. Jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan menghela nafas atas darah di tangannya dan meratapinya. Namun, menurutnya itu sangat menakjubkan dan cepat. Bukan hanya sifat iblisnya yang membuat hatinya kejam. Dia bisa menitikkan air mata untuk N kecil, dia bisa menangis untuk suanyu, tetapi sepotong sampah seperti Zhao Liangqing bahkan tidak layak untuk dikeluhkan olehnya. Anda dapat memilih untuk tidak menerima sisi gelap hati Anda dan berpura-pura bahwa Anda masih manusia biasa, atau Anda dapat menerimanya dengan tenang dan menemukan beberapa sampah lagi seperti itu sehingga Anda dapat menikmati kesenangan menghancurkan mereka sampai mati. Di antara dua pilihan tersebut, Li Qingshan memilih yang terakhir tanpa ragu sedikitpun. Mengutip apa yang dia katakan di awal, mengapa dia harus menekan minatnya. Bukankah ada banyak orang di dunia ini yang layak untuk dibunuh? Pada hari pertama bergabung dengan Hauk Wolfgard, para pendatang baru biasanya diberikan waktu untuk istirahat dan membiasakan diri dengan lingkungan. Hari ini, pelatihan sebenarnya dari penjaga Hauk Wolf akan dimulai, di bawah bimbingan seorang senior. Awalnya, orang ini adalah Gejian, tetapi orang yang datang adalah Hidung Brandy, yang bertaruh dengan Li Qingshan. Dia menepuk bahu Li Qingshan dan tersenyum. Nak, kamu benar-benar mengesankan tadi malam. Bahkan aku tidak akan cukup berani untuk melakukan itu. Dari situ saja, Li Qingshan tahu bahwa dia mungkin bukan aju dan terpercaya Zuo Zibo. Omong-omong, bahkan jika Li Qingshan ingin menerima aju dan terpercaya, dia tidak akan pernah menerima seseorang yang begitu tidak bermoral. Diao Fei dan Qian Rongzi duduk di samping Li Qingshan. Mereka masing-masing punya pemikiran sendiri, jadi mereka tidak berkata apa-apa. Brandy Nose, berdeham dan memulai pelajaran pertama penjaga Hauk Wolf, sejarah penjaga Hauk Wolf. Li Qingshan mendengarkan dengan penuh perhatian. Untuk pertama kalinya, dia tahu persis di mana dia berada. Ia dikejutkan dengan kisah luar biasa dalam sejarah yang kental. Dia bergumam, dinasti sia besar. Seperti apa dinasti yang didirikan oleh seorang penggarap. Yang lebih mengejutkan lagi adalah komandan salah satu organisasi terkuat di dinasti manusia sebenarnya adalah iblis. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun dia bisa memahami perasaan Kaisar Taesu. Istrinya akan memperjuangkan kebaikannya, anak-anaknya akan memperjuangkan tahta, dan bahkan para menteri dan jenderal yang setia akan berselisih dengannya demi cita-cita mereka sendiri. Hati manusia terlalu rumit, dan hanya kesetiaan mereka yang tidak pernah berubah. Meskipun Li Qingxian tidak mau mengakui bahwa N kecil adalah hewan peliharaannya, sulit menemukan cara yang lebih akurat untuk mengatasinya. Alasan mengapa dia bisa begitu mempercayainya adalah karena pemikirannya yang murni dan ketergantungannya yang tanpa pamri padanya. Brandi Nose, seperti pendongeng yang paling menonjol. Ludah berterbangan kemana-mana saat dia berbicara tentang periode sejarah ini dengan cara yang megah. Tetapi ketika dia sampai di sana, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Li Qingxian sambil tersenyum. Saat Anda menyebut kepala komandan pengawal Haukual kami, Tuan Pelindung Dewa Elang, Anda harus menyebut putrinya. Li Qingxian, yang sedang berpikir dengan kepala menunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yang dia dengar hanyalah nama yang diucapkan Brandi Nose perlahan, Gu Yanying. Li Qingxian menutup matanya perlahan seolah dia tenggelam dalam pikirannya sekali lagi. Sosok anggun dengan pakaian seputih salju muncul lagi di kepalanya. Ketika Yan Song menyebut Gu Yanying, dia menyebutkan bahwa dia memiliki latar belakang yang mengesankan, tetapi Li Qingxian tidak pernah mengira itu akan mencapai tingkat seperti itu. Brandi Nose, melanjutkan, Tentu saja, kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal ini. Ini mungkin merupakan rahasia umum di dalam penjaga Haukual, tapi itu juga tabu. Komandan Serigala Putih telah secara khusus menulis bahwa jika ada yang berani bergosip tentang ini, aku akan melihat mereka mengunyah lidahnya hingga berkeping-keping. Jangan berpikir itu hanya sekedar pepatah. Anda dapat menganggap ini sebagai aturan nomor satu dari pengawal Haukual di Komando Rui. Anda bisa mengabaikannya saja. Lagipula, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk terlibat dengan sosok penting dalam hidupmu. Sesampainya di sana, dia melirik Li Qingxian lagi. Li Qingxian tidak menjawab. Setelah sedikit terkejut, dia memulihkan ketenangannya. Tujuan yang diberikan Oksen padanya terlalu tinggi. Pandangannya tidak pernah berhenti pada dunia ini sejak awal. Ketika tujuan utama Anda adalah terbang ke angkasa, bahkan jika seseorang memberitahu Anda seberapa tinggi gunung Everest dan betapa sulitnya mendaki, Anda bisa setuju, namun Anda tidak akan merasa terlalu tertekan. Faktanya, Anda mungkin menganggap tujuan ini lebih sederhana. Apakah dia bisa terlibat dengan mereka atau tidak, itu terserah takdir. Namun, jika dia bisa, dia akan melakukannya. Ia tak takut orang lain menyebutnya bernafsu, karena ia mengaku bernafsu. Dia juga menyukai alkohol berkualitas, makanan lesat, dan dia suka menghancurkan musuhnya sampai mati. Dia bahkan memiliki pil dan artefak spiritual yang bagus. Melewati jalanan yang ramai, Li Qingshan tiba di hadapan pemerintah. Ada sepasang singa batu besar di pintu masuk. Menurut Li Qingshan, mereka ada di sana bukan hanya untuk menakut-nakuti orang biasa atau untuk menunjukkan kekuatan mereka. Kis spiritual yang mereka keluarkan memberitahunya bahwa jika ada yang mengganggu, sepasang singa batu akan segera hidup dan mencabik-cabik musuh dengan cakar dan gigi mereka. Dibandingkan dengan mereka, kedua penjaga itu lebih seperti hiasan. Melihat Li Qingshan berseragam serigala hitam, tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah dia memperkenalkan diri, para pelari segera membawanya masuk. Pemerintahan sibuk dengan berbagai macam orang, dipimpin oleh para pelari, bergegas ke sana kemari. Tampaknya mereka semua punya urusan masing-masing yang harus diurus, bukan sekadar mengeluh. Zhou Wenbin menerima Li Qingshan di taman belakang kantor pemerintah. Di bawah sinar matahari yang cerah, Zhou Wenbin, mengenakan jubah hijau, duduk bersila di atas kasur, menikmati pemandangan di bawah pohon wilau besar di tepi kolam. Dia tidak terlihat seperti hakim daerah, tetapi lebih seperti seorang pertapa yang tinggal di hutan. Dia sangat santai, jauh dari kesibukan kantor pemerintah. Li Qingshan menangkupkan tangannya dan berkata, Yang mulia, Anda sangat riang. Zhou Wenbin melambaikan tangannya, dan kasur lain jatuh di depannya, bersama dengan beberapa set teh yang indah. Li Qingshan duduk dengan santai. Dia melihat Zhou Wenbin melambaikan tangannya, dan uap yang mengepul dari kolam tampak mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi air yang mengalir ke teko. Kemudian, uap panas keluar, dan aroma teh menyebar, memenuhi dua cangkir teh. Baru saja, Zhou Wenbin berkata dengan santai, Kami para kultifator tidak boleh terlibat dengan terlalu banyak urusan duniawi. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lalu mengapa Anda masih ingin menjadi hakim daerah, yang mulia? Mengapa Anda tidak menemukan tempat yang indah untuk bercocok tanam? Ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini adalah metode sekte konfusianisme. Metode ini mengumpulkan keinginan semua makhluk hidup, dan juga dapat digunakan untuk budidaya. Itulah mengapa saya adalah hakim daerah kota Jiaping. Zhou Wenbin menjelaskan perlahan. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengetahui bahwa sebenarnya ada metode seperti ini, dan itu adalah metode kultifasi yang sangat efisien. Itu tidak memerlukan terlalu banyak usaha. Zhou Wenbin memiliki sekelompok sekretaris dan pembantu di bawah komandonya untuk membantunya menangani berbagai masalah administratif. Biasanya, yang harus dia lakukan hanyalah tinggal di halaman belakang, menyeruput teh dan mengagumi bunga. Benar-benar ada jalur kultifasi yang tak terhitung jumlahnya. Li Qingshan kembali ke topik utama. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil saya ke sini, Tuan? Zhou Wenbin berkata, tahukah kamu bahwa umurmu tidak akan lama lagi? Li Qingshan berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang itu. Zhou Wenbin berkata, kamu telah sangat menyinggung perasaan Zuo Zibo. Dia seorang pengecut, itulah sebabnya dia memilih untuk menanggungnya. Bukankah kami berdua sangat mengenalmu? Kamu tidak memiliki dukungan yang layak. Wang tua dari klir prefektur sungai seharusnya sangat tidak menyukaimu. Zuo Zibo cepat atau lambat akan menyadarinya. Ekspresi Li Qingshan tidak berubah. Lalu apa yang Anda inginkan, Tuan? Jangan bilang Anda ingin saya bergabung dengan Anda, Pak. Zhou Wenbin berkata, saya ingin memiliki bawahan seperti Anda. Saya telah mendengar tentang apa yang telah Anda lakukan di distrik Qingyang, tetapi Anda secara langsung menjadikan saya letnan distrik, dan saya bahkan menyanyiakan sebagian dari bulir. Baru pada saat itulah Li Qingshan teringat saudara ipar prefekt, Ye Da Chuan. Menghitung waktu, mereka seharusnya tiba hari ini. Namun, karena kamu telah bergabung dengan penjaga Hawku Wolf, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Li Qingshan berkata, kalau begitu, yang bisa kulakukan hanyalah lari. Zhou Wenbin menggelengkan kepalanya. Kejahatan mengkhianati penjaga Hawku Wolf bahkan lebih besar. Cukup dengan mengeluarkan surat perintah penangkapanmu. Dunia ini sangat luas, jadi kemana kamu bisa lari? Kamu benar-benar bisa lari ke kedalaman pegunungan atau hutan dan hidup berdampingan dengan daemon itu. Li Qingshan memikirkannya. Itu bukanlah perkara sulit. Zhou Wenbin berkata, jika Anda ingin menghindari rencana Zuo Zibo saat ini, hanya ada satu tempat yang bisa Anda datangi. Li Qingshan bertanya, di mana? Seratus aliran pemikiran. Di manakah ratusan aliran pemikiran? Jelas di prefektur Clear River. Tempat seperti apa yang dimaksud dengan seratus aliran pemikiran? Ini adalah tempat bagi orang-orang biasa untuk berkultivasi, dan juga merupakan fondasi dari kekaisaran sia besar. Sebagai hakim distrik, selain mengawasi wilayah tersebut, saya juga memiliki tanggung jawab untuk memilih talenta-talenta untuk kekaisaran. Saya dapat merekomendasikan Ki yang berbakat. Praktisi yang belajar di seratus sekolah pemikiran. Bahkan tugas penjaga Hawku Wolf dapat dikesampingkan untuk sementara, jadi jelas saya tidak perlu mengkhawatirkan Zuo Zibo. Saya akan jujur kepada Anda. Saya berasal dari seratus sekolah pikiran. Pergi ke sana akan jauh lebih bermanfaat bagi budidayamu daripada menjadi penjaga Hawku Wolf. Li Qingshan berkata, Bolehkah saya bertanya mengapa Anda begitu menyukai saya, Tuan? Zuo Wenbin berkata, Bakatmu biasa-biasa saja, tapi aku sangat menyukai kepribadianmu. Aku tidak tega melihatmu dihancurkan di tangan orang tua yang licik. Akan ada suatu hari ketika kamu kembali ke penjaga Hawku Wolf. Aku tidak keberatan jika kamu datang ke kota Jiaping. Kita bisa terus bekerja sama. Jika ada orang yang tidak menyukai kepribadian Anda, pasti ada orang yang menyukai kepribadian Anda. Ketika Anda menerima niat buruk, Anda menerima niat baik. Itu sangat adil. Setelah berpikir sejenak, Li Qingshan menjawab, Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan. Pasti akan ada hari ketika saya pergi ke sana dan melihat-lihat, tetapi tidak sekarang. Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di kota Jiaping. Dia menduga bahwa seratus aliran pemikiran seharusnya menjadi tempat yang mirip dengan sekolah, sekolah bagi praktisiki. Mereka membesarkan orang-orang jenius untuk kerajaan sia besar dan mampu menekan orang-orang jenius dari sekte dan kultifator. Namun, karena ini adalah sekolah, pasti akan ada biaya sekolah, dan pasti akan ada banyak ketidaknyamanan baginya dalam melakukan sesuatu. Paling tidak, dia tidak akan bisa melakukan pembunuhan besar-besaran atas nama keadilan. Saat ini, dia membutuhkan daging dan darah untuk membantu Little N memurnikan tubuhnya, dan dia perlu mendapatkan lebih banyak lagi pil pengumpul ki dari misi budidaya ini. Kedua hal ini saling melengkapi, sehingga sangat cocok untuk kota Jiaping. Yang terpenting, dia tidak takut pada Zuo Zibo, tidak sama sekali. Zuo Wenbin mengerutkan kening, sepertinya kamu tidak memahami kekuatan praktisiki lapisan ke-6. 130. Li Qingshan, tentu saja, memahami kekuatan praktisiki lapisan ke-6. Membuka lautan ki setara dengan memadatkan Intiao. Dia tahu betul seberapa besar kekuatannya meningkat setelah memadatkan Intiao. Itu adalah perubahan kualitatif. Namun jika menyangkut informasi tentang musuh, tidak banyak yang perlu diketahui. Dia juga ingin tahu bagaimana manusia bisa melawan iblis. Praktisiki lapisan ke-5 seperti Zao Liangqing saja tidak cukup, jadi dia dengan rendah hati bertanya, tolong beri pencerahan kepada saya, Tuan. Zuo Wenbin berkata, kekuatan manusia tidak ada pada tubuhnya. Jika tidak, apakah itu ki atau fisiknya, mereka tidak akan mampu melawan iblis normal. Anda tahu ini, kan? Li Qingshan mengangguk, kekuatan manusia terletak pada penggunaan alatnya. Ia sangat teringat perkataan gurunya di kelas politik di kehidupan sebelumnya. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah penemuan dan penggunaan alat. Bahkan di dunia kultifasi ini, hal ini tidak berubah. Mata Zuo Wenbin berbinar, bagus sekali, tetapi apakah Anda merasakan pentingnya peralatan sekarang? Misalnya saja, pedang yang melilit angin di pinggangmu. Apakah Anda merasakan betapa hal itu telah meningkatkan kekuatan Anda? Li Qingshan tanpa sadar menyentuh pedang yang melilit angin, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun pedang pemikat angin adalah senjata yang bagus, namun itu tidak diperlukan baginya, dan itu tidak meningkatkan kekuatannya dengan cara apapun. Zuo Wenbin berkata, karena kamu belum benar-benar belajar cara menggunakan alat. Bila ini, bagimu, hanyalah cakar binatang. Anda hanya menggunakan insting Anda. Orang-orang Jianghu yang menggunakan pedang dan pedang sebenarnya hanyalah binatang yang sedikit lebih kuat. Li Qingshan mencondongkan tubuh ke depan, mengambil teko, dan mengisi secangkir te untuk Zuo Wenbin. Bolehkah saya bertanya, apa yang dianggap sebagai penggunaan alat yang sebenarnya? Seperti ini, cahaya terang muncul di mata Zuo Wenbin. Dari lengan bajunya yang lebar, cahaya pedang sekuat naga terbang keluar. Ia bergerak mengelilinginya dengan kecepatan kilat, terkadang rendah, terkadang terbang tinggi, menggambar busur cahaya yang terus-menerus. Di bawah sinar matahari sore, bila pedang itu memantulkan cahaya terang yang berkelap-kelip di samping mereka berdua. Cahaya pedang membubung ke langit, melintasi pepohonan willow hijau. Daun willow berjatuhan seperti hujan, namun sebelum hujan itu turun, cahaya pedang menyala dan memakukan ratusan daun willow ke batang pohon. Zuo Wenbin mengarahkan jarinya, dan cahaya pedang bergerak lagi. Ia melesat melintasi permukaan kolam yang tenang seperti gunting yang sangat tajam, memotong permukaan air. Lalu tiba-tiba menghilang dari permukaan air. Saat berikutnya, ia melewati dakuit di pantai dan kembali ke lengan baju Zuo Wenbin. Li Qingshan terpesona melihat pemandangan itu. Jika dia tidak berubah menjadi wujud iblis jahatnya, tidak mungkin dia bisa memblokir pedang seperti itu. Dia pernah menyaksikan teror pembunuhan pedang terbang di Aula Leluhur Sekte Gerbang Naga. Namun, pedang terbang itu tidak ada yang mengendalikannya. Ia hanya tahu cara terbang dalam garis lurus, jadi dia tidak memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang teror pedang terbang. Baru sekarang dia mengerti bahwa ketika dia bertemu dengan pedang terbang yang sebenarnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung langsung dengannya. Ini karena tanpa kendali tubuh manusia, kegesitan pedang terbang telah melampaui ilmu pedang yang mendalam dari pendekar pedang terhebat manapun. Bisa dibayangkan jika pedang terbang seperti itu menusuk ke arahnya, jika dia tidak bisa mengenai pedang terbang secepat kilat itu dalam satu serangan, itu akan seperti ular menggeliat di dalam hatinya. Dia bahkan tidak akan mampu menjangkau musuh. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempertaruhkan nyawanya melawan musuh. Kecuali jika Anda bisa menahan ketajaman pedang terbang, atau lebih cepat dari kecepatan pedang terbang, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Ini adalah penggunaan alat yang sebenarnya, dan itulah yang diandalkan manusia untuk menekan binatang ajaib. Dia pada dasarnya telah melihat metode penggunaan alat ini di tangan tetua naga melonjak dari istana koleksi pedang. Pedang Zhou Wenbin jelas pucat dibandingkan dengan pedang Soaring Dragon Elder. Namun, karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, pedang itu seperti hujan dan pedang ki seperti pelangi, mampu membelah gunung dan membelah bumi. Pikirannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan tak terkalahkan, jadi dia gagal memahami kecerdikan dan teror pedang terbang. Dia tidak begitu terkejut dan terkejut seperti saat ini. Alasan kenapa dia lebih terkejut lagi adalah karena dia juga bisa menggunakan alat seperti ini. Ola Suci. Zhou Wenbin berkata, menggunakan alat adalah cara yang umum untuk mengatakannya. Lebih tepatnya, ini disebut, mengendalikan artefak. Pedang adalah artefak spiritual yang relatif umum. Ada ribuan artefak spiritual di dunia. Mereka dapat digunakan untuk membunuh musuh, untuk bertahan melawan musuh, atau untuk mempesona pikiran. Singkatnya, ada ribuan cara untuk menggunakannya. Selama Anda memiliki cukup ki sejati, Anda tidak perlu khawatir anggota tubuh Anda akan tertahan lagi. Anda dapat menggunakan banyak artefak spiritual secara bersamaan, dan membunuh orang akan sangat mudah. Semua ini mengharuskan Anda untuk membuka keempat meridian yin dan yang dan menyeimbangkannya. Kemudian Anda dapat membuka meridian girdle Anda dan membuka lautan yin dan yang di tubuh Anda. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya praktisi ki yang telah membuka lautan ki yang benar-benar praktisi ki dan telah memulai jalur kultivasi. Bagaimanapun, sangat mudah bagi praktisi ki lapisan ke-6 untuk membunuh praktisi ki lapisan ke-5. Dengan kata lain, hanya sedikit praktisi ki lapisan pertama seperti Anda yang bisa melupakannya. Bahkan jika Anda ahli dalam tempur tubuh, Anda pasti tidak akan menjadi lawan Zuo Zibo. Li Qingshan sangat yakin. Begitu, terima kasih atas saran Anda, Tuan. Namun, alasan mengapa saya memilih untuk tetap tinggal bukan karena saya tidak tahu batas kemampuan saya. Keduanya saling memandang dalam diam. Yang satu bertekad, yang lain curiga. Zuo Wenbin berkata, Karena kamu bersikeras, aku tidak akan mengatakannya lagi. Jika kamu memerlukan bantuan, kamu dapat menemukanku di Amen. Namun, kamu masih bawahan Zuo Zibo, dan aku tidak bisa berselisih dengan Zuo Zibo karena kamu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Li Qingshan tersenyum. Tentu saja. Sikap santai Li Qingshan membuat Zuo Wenbin bertanya-tanya apakah dia salah. Mungkinkah anak ini memang memiliki latar belakang yang kuat? Saat ini, ada satu hal yang ingin saya minta bantuan Anda. Di mana saya bisa belajar seni mengendalikan artefak spiritual. Setelah melihat tampilan Zuo Wenbin, hati Li Qingshan tergerak. Dia tiba-tiba teringat pedang tanpa gagang yang dia temukan di kantong 100 harta karun Zhao Liangqing tadi malam. Sepertinya Zhao Liangqing telah menyiapkannya untuk lapisan ke-6. Sekarang setelah benda itu ada di tangannya, tentu saja dia akan memanfaatkannya sepenuhnya. Zuo Wenbin menatapnya dalam-dalam. Apa menurutmu lapisan ke-6 semudah itu ditembus? Li Qingshan berkata, Saya akan mencoba yang terbaik. Matanya dipenuhi dengan keyakinan besar. Setidaknya, dari sudut pandang Dasmon, dia telah mencapai level itu. Zuo Wenbin tidak berkomentar. Yang dia katakan hanyalah, semua orang di dunia kultivasi mengetahui tentang artefak biasa yang mengendalikan artefak spiritual. Tidak ada salahnya mengajarimu sebelumnya. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada artefak spiritual lain yang tidak biasa? Zuo Wenbin berkata, Istana koleksi pedang memiliki teknik khusus untuk mengendalikan pedang. Ini bukan mengendalikan artefak spiritual, tetapi pedang. Sekte Umbral Yin memiliki teknik untuk mengendalikan hantu, menggunakan hantu sebagai artefak. Ada juga beberapa jalur iblis yang memurnikan dan mengendalikan mayat, menggunakan mayat sebagai artefak. Teknik setiap sekte dalam mengendalikan artefak spiritual memiliki keunikannya masing-masing. Tidak mungkin bagiku untuk mengetahui segalanya. Teknik sekte Umbral Yin untuk mengendalikan hantu. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia memikirkan tentang halaman yang dia peroleh dari penyihir. Bukankah itu pengendalian hantu Umbral Yin? Pasti ada hubungan antara keduanya. Jika dia memahami asal-usul penyihir itu, dia mungkin bisa memahami asal-usul Little N juga. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, di mana sekte Umbral Yin? Bagi para penggarap di Provinsi Hijau, ini adalah pengetahuan umum yang perlu mereka ketahui, jadi Zuo Wenbin menjelaskannya dengan santai. Dia tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Li Qingshan. Li Qingshan, sebaliknya, menghafal kata-kata, tanah paling selatan, jurang 10 ribu hantu. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui tentang sekte tertinggi di Provinsi Hijau. Namun, Zuo Wenbin tidak banyak bicara atau bertanya. Dia masih belum cukup kuat. Dia tidak bisa pergi ke tempat yang jauh. N kecil belum memikirkan banyak hal. Dia belum memulihkan tubuhnya. Di bawah alasan yang tak terhitung jumlahnya ini, ada pemikiran egois yang mengintai. Dia tidak ingin Little N meninggalkan sisinya. Dia tidak ingin menjadi orang yang kesepian lagi. Meski menggelikan, dia adalah orang kejam yang bisa berubah menjadi iblis setinggi 20 kaki yang bisa menghancurkan orang semudah menghancurkan semut. Hatinya sama seperti orang biasa, dia benci kesepian. Jadi, ketika dia mempunyai kesempatan untuk mengetahui asal-usul Little N untuk pertama kalinya, dia tidak setegas sebelumnya. Sinar matahari terpotong-potong oleh daun willow yang seperti pisau, memercik ketubuh pemuda itu. Dia tidak terlalu tampan, tapi sedikit kebingungan muncul di wajah perunggunya. Namun, dia segera bertekad. Dia memutuskan untuk tetap berpegang pada perjanjian dan membiarkan alam mengambil jalannya. Zhou Wenbin perlahan menjelaskan metode pengendalian artefak spiritual. Prinsipnya tidak rumit, tetapi memiliki persyaratan mutlak untuk tingkat kultivasi seseorang. Setelah membuka lautan Qi, meskipun praktisiki tidak bisa begitu saja berkomunikasi dengan energi spiritual langit dan bumi, mereka masih mengalami kemajuan ke arah ini. Mereka bisa mulai merasakan segala macam objek spiritual. Tentu saja, segala sesuatu memiliki energi spiritual. Bunga dan rumput tidak terkecuali. Namun, semakin tinggi energi spiritualnya, semakin kuat pula indranya. Apalagi mereka tidak bisa mengendalikan bunga dan rumput untuk menyerang musuhnya. Praktisiki akan memilih jenis artefak spiritual dan menggunakan kisejati mereka untuk memurnikannya siang dan malam hingga mereka membentuk hubungan halus dan koneksi dengan artefak spiritual. Kemudian, mereka bisa mengendalikannya dari jarak jauh, seperti mengubah diri menjadi magnet untuk mengendalikan besi. Li Qingshan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Semakin masuk akal, semakin bermanfaat baginya. Karena jika hal itu dapat diterima sebagai akal sehat oleh Praktisiki, itu adalah landasan yang sangat diperlukan. Dia dilahirkan di hutan belantara. Dia tidak memiliki master atau sekte, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara sistematis. Zhou Wenbin mengelus jenggotnya dan tersenyum. Apakah itu hanya omong kosong belaka? Li Qingshan terkejut. Apakah orang ini berencana menerima suap? Zhou Wenbin memberi isyarat, kamu seharusnya mendapat cukup banyak tadi malam, seperti perak atau semacamnya. Li Qingshan telah mencuri seratus kantong harta karun milik pemilik toko. Tentu saja, hal itu tidak luput dari pandangan Zhou Wenbin. Mata Li Qingshan membelalak. Anda adalah hakim daerah, praktisiki lapisan ke-6. Anda memerintah ratusan ribu orang. Anda sebenarnya menginginkan uang dari anak miskin seperti saya. Zhou Wenbin berkata, mengapa begitu keras? Bukannya aku menginginkannya secara gratis. Karena terlalu banyak orang, terlalu banyak tempat untuk mengeluarkan uang. Anda tidak berguna untuk perak itu. Mengapa kamu tidak memberikannya padaku? Saya akan menukarnya dengan key gathering pills. Li Qingshan terkejut. Mengapa? Tentu saja dia bersedia menggunakan perak untuk membeli key gathering pills. Kecuali dia benar-benar ingin membeli anak perempuan, perak sebenarnya tidak banyak berguna baginya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.